Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini terima kasih Pak Kasih Penelitian Pak Kiai Mahrus Di kelas A ini juga bergabung Prof Martin terima kasih Ada Bang Jai juga ada Kang Gusro lengkap ini Prof Di pagi ini ada banyak teman yang duduk bersama dan Mas Ahlis Terima kasih karena senantiasa menemani setiap sesi sesuai dengan jadwal Baik Bapak Ibu hari ini ini merupakan sesi terakhir Dari kegiatan Satkos Insya Allah Jumat penutupan Sesuai dengan materi yang dijadwalkan di kegiatan PAJ Terakhir ini adalah berkaitan dengan judul Apshat Kata Kunci dan Bahasa Jadi ini bagian-bagian daripada substansi yang dinilai oleh asesor substansi Dari kegiatan Satkos Insya Allah Jumat penutupan Baik Bapak Ibu yang pertama berkaitan dengan judul Judul memiliki poin tertinggi 1 0,5 dan tidak ada nilainya Jadi asesor akan melihat judul artikel Apakah judul merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel atau tidak Apakah informatif atau tidak Apakah mengandung highlight dari finding isi artikel atau tidak Jadi ini menjadi kunci dalam merumuskan judul artikel Nah kemarin ada banyak pertanyaan berkaitan apakah judul Perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau tidak Jadi disini ada panduannya Jika artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia Maka judul artikel harus ditulis dalam Bahasa Indonesia Terjemah judul artikel bisa disisipkan di bagian abstrak berbahasa Inggris Jadi intinya tidaklah perlu menuliskan judul di dalam Bahasa Inggris Atau diterjemahkan Nah yang kedua jika artikel ditulis dalam Bahasa Inggris Maka judul artikel harus di dalam Bahasa Inggris Terjemah judul pun kalau mau bisa disisipkan ke dalam abstrak Kejelasan dan ketepatan penggunaan terminologi teknis Keilman menjadi penting dijadikan sebagai tolak ukur kelugasan judul Nah yang perlu diingat Jangan sampai membuat full take artikelnya Bahasa Indonesia Judulnya dibuat dalam Bahasa Inggris Nah misal di daftar isinya Bahasa Inggris Di judulnya Bahasa Inggris Ini oleh asesor pasti mendapat teguran Karena dianggap semacam pengelabuhan Tidak jujur dalam memberikan informasi Nah memang ada artikel jurnal yang pernah melakukan seperti itu dengan alasan Supaya mudah terindek di skopos Tetapi sehingga saya Bagian Arjuna menyurati jurnal tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan berkaitan dengan judul Nah judul harus informatif Jadi di author guideline harus dijelaskan Dan misal judul jangan terlalu panjang Banyak kesepakatan yang mengatakan Judul paling panjang adalah 16 kata Kalau bisa adalah 12 kata Jadi jangan terlalu panjang Dan judul harus memastikan Ada isu, ada highlight yang ingin ditampilkan Jangan datar saja judulnya Sehingga orang tidak menangkap apa sebenarnya ide Atau isu yang menjadi bahasan dari artikel tersebut Jadi dalam merumuskan judul harus dipastikan terlihat key Atau konsep-konsep kunci Konsep-konsep penting Atau kata-kata kunci yang menjadi isu utama dari artikel tersebut Yang kedua berkaitan dengan pencantuman nama penulis Ini juga punya nilainya konsisten atau tidak Oleh karena itu ini bisa dilihat di author guideline Sebagai kitab induknya Kalau lengkap dan konsisten nilainya 1 Kalau lengkap tapi tidak konsisten nilainya 0,5 Nah asesor mempanduannya adalah dengan cara melihat Berdasarkan kelengkapan dan konsistensi Nama penulis seharusnya terdiri dari dua kata Misalnya first name, last name Kalau memang dua kata Kalau tidak terpaksa diulang Seperti nama saya Nah nama penulis terdiri dari satu kata Tidak boleh diganti titik Jadi harus diketik ulang Jadi ini beberapa hal yang menjadi panduan Oleh karena itu konsistensi penting Biasanya asesor mengambil beberapa contoh artikel Untuk melihat konsistensi Antara satu artikel dengan artikel yang lain Konsistensi antara artikel dengan panduan Atau author guideline Misal nama setelah nama adalah institusi Setelah itu adalah alamat email Nah jika penulisnya lebih dari satu Dengan institusi yang sama Apakah di author guideline dipisah Atau digabung misalnya Apakah semua alamat email penulis dicantumkan Atau tidak semuanya harus jelas di author guideline Sehingga memang ada beberapa model Dalam penulisan penulis Apa namanya Penulis artikel Misal ada jurnal yang semua nama Dicantumkan alamat institusi Dan alamat emailnya Tetapi ada juga yang hanya mencantumkan Alamat email penulis pertama Dan ada juga yang mencantumkan alamat email penulis koresponden Jadi ada beberapa istilah dalam Penulis artikel Ada yang disebut dengan penulis pertama Penulis koresponden Dan penulis pendamping Jadi konsistensi itu perlu dilihat Kemarin saya juga sudah katakan Apakah harus menggunakan fakultas Atau prodi Atau hanya universitas Ya prinsipnya boleh saja Yang penting adalah konsistensi Tapi kita disarankan Untuk cukup menuliskan nama universitas saja Tanpa menyebut Nama fakultas atau prodi Tapi kalau author guidelinenya Memang sudah mencantumkan Prodi atau fakultas Dipersilakan saja Yang penting adalah konsisten Antara satu artikel dengan artikel Yang lain Jadi konsistensi menjadi Poin penting dalam penulisan yang seperti ini Yang selanjutnya adalah Absrak Pertama yang harus dilihat Jika absraknya Jika artikel dalam bahasa Inggris Absrak boleh dalam bahasa Inggris saja Ini kemarin juga Kita sudah coba lihat Beberapa Waktu kita review Satu jurnal Jurnal Ekonomik ya Nah namun jika artikel dalam bahasa Indonesia Maka absrak sebaiknya Ditulis dalam dua bahasa Yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Nah yang ketiga Absrak dibuat maksimal 200 kata Jadi Bapak Ibu Perhatikan kembali di author guideline Pastikan panjang abstraknya Jangan sampai lebih Dari 200 kata Atau 250 kata Diketik satu spasi Dan jangan Ada beberapa paragraf Jadi abstrak itu ditulis Sampai jumpa di Pak Asbullah Itu suaranya hilang Pak Asbullah Halo Halo Sinyalnya yang gak ada Sinyalnya yang gak ada Hilang Di hotel itu orangnya Tanggal Masih tanggal berapa sih Tanggal 14 Biasanya tanggal akhir Kalau suaranya hilang itu Katanya lagi di hotel padahal Hotelnya kena Kena sirup Kena corona itu Kena corona itu Keluar Jadi Lanjut aja Bu Martin Ini mas Saya pakai HP sebabnya Busro 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 tuh Pak Busro lah Pak Busro Bang Jai ada ya Oke Dilanjut aja dulu Pak Busro Pak Jainudin ada Atau Bang Jai Kalau semuanya gak ada Baru saya nanti ya Untuk Pak Halo Kenapa nih Ma sorry Baru nyambung lagi nih Dari dapet Kalau ngomong Hanya 1 jam setengah Mas Sebentar Oh baik Kenapa Pak Asbulah terkeluar ya Bukan terkeluar Masuk lagi nih Masuk lagi Masuk lagi Masuk keluar Oke Kena orang Kebukasan dia kayaknya Peserta kayaknya Hilang semua ini Pada store Anu aja semua ini Gak ada yang muncul Peserta ini Kalau gitu Suruh muncul aja Pak Anu Pak Jai Mohon para peserta Untuk muncul Supaya kita bisa Dialog Interaktif lah Jadi Pak Asbulah pun Lebih enak Menyampaikan Ada mukanya Gitu Ada Pak Ada hadir-hadir Hadir Pak Baik Ini karena Pak Asbulah Baru masuk Sambil disambung sedikit Tadi terputus Pada persoalan Eh pada masalah apa tadi Terakhir itu Ini ya Abstrak ya Abstrak Jadi abstrak Kalau tulisannya Bahasa Indonesia Tekstnya bahasa Indonesia Maka abstraknya Harus ada bahasa Inggrisnya Sebaiknya ditulis Dalam Dua Bahasa Karena ada penilainya Nah ini Pak Abdullah Pak Asbulah sudah kembali Jadi Itu nilainya dua Kalau Inggris dan Indonesia Silahkan Pak Asbulah lanjut Ya berkasi saya mas Jadi Ya Ini Ternyata Wifi hotelnya Bermasalah Kekhawatiran Pak Asbulah Ini ya Muncul kekhawatiran Pak Asbulah Dari tadi pagi Ya saya khawatir itu Hotelnya Kalau kena Corona itu Belum bayar Saya kena ke HP saja Saya pindah ke HP Silahkan lanjut Pak Asbulah Baik Kita lanjutkan Makasih Bang Jai Ini tim kan Semua teman-teman Alhamdulillah setiap pagi Kumpul sama-sama Bang Jai terutama Jadi abstrak adalah gambaran singkat ya Gambaran singkat dari karya yang mengandung tadi Jadi Kalau mau lengkap Maka abstrak harus Memuat latar belakang Atau pendahuluan Ada tujuan Ada manfaat Metode dan seterusnya Tetapi sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Abstrak itu Mengandung tujuan Metode Temuan Dan simpulan Makanya Banyak abstrak yang memulai Dengan kata Artikel ini Bertujuan untuk Menjelaskan Artikel ini Bertujuan untuk Jadi itu Kata-kata pertama Yang sering Digunakan di dalam Astrak Nah Aksesor akan mencari Hal-hal seperti ini Kandungan-kandungan ini Di dalam abstrak Nah kalau dia Lengkap Seperti tadi Ringkas Jelas Maka diberi poin dua Kalau dia dikurang jelas Atau hanya dalam satu bahasa Khusus Untuk artikel Full text-nya bahasa Indonesia Kemarin kita sudah bahas ini Waktu kita Mereview Jurnal Islamik Ekonomi Maka diberi nilai satu Kalau dia dianggap Tidak jelas Dan tidak baku Maka diberi nilai 0,5 Nah Penting Abstrak Jadi ini yang harus Diperhatikan Nanti kita lihat Beberapa contoh Abstrak Dari Teman-teman Kata kunci Nah kata kunci Ini juga memiliki nilai Kalau Ada Konsisten Dan mencerminkan Konsep penting Di nilai satu Kalau ada Tetapi kurang mengandung Konsep penting Diberi nilai 0,5 Kalau tidak ada Maka tidak dapat nilai Nah maka Aksesor Akan memperhatikan Hal-hal Seperti berikut Jadi kata kunci Boleh berupa Satu kata Atau frase Jadi boleh Dua kata Kalau dia Perasa pendidikan Itu terlalu umum Dengan pendidikan Islam Menjadi lebih sifik Itu lebih 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 Baik menjadi Kata kunci Jadi ini Nah Diberi nilai satu Apabila kata kunci Digunakan Berkaitan langsung Dengan topik Kajian Nah Absrak Jangan terlalu Banyak Sampai tujuh Atau jangan terlalu Sedikit Nah ini harus juga Dituangkan di dalam Autor guideline Ini harus Dinyatakan Di dalam Autor guideline Absrak Berkisar Tiga Sampai lima Kata Seperti itu Sehingga para penulis Bisa memahami Atau Menjadi Memanuti Tentang Absrak Ini Jadi Absrak Bisa Satu Kata Bisa dalam Bentuk Frase Nah Yang lain Absrak Jangan Berupa singkatan Jangan sampai Berupa singkatan Misal SMA Itu kan berupa singkatan SD Atau singkatan-singkatan Yang lain KKN KPU Jadi jangan Berupakan singkatan Itu Tidak Di Perkenankan Di dalam Memilih Satu Kata Untuk Absrak Jadi pilihlah Konsep-konsep Penting Di dalam Artikel Mungkin Yang baik Itu yang terdapat Di judul Ataupun Di dalam Pembahasan Nah Memang yang Lebih baik Adalah Kata-kata Di judul Mereka Dari Tadi Di bagian Depan Sudah Katakan Judul Harus Mengandung Satu Konsep Penting Yang Terkandung Di dalam Satu Artikel Itu Menjadi Kata Kunci Kalau Kita Membuat Kata Kunci Kata Kunci Yang Terlalu Umum Kalau Desearch Mungkin Artikel Kita Tidak Akan Ketemu Tapi Kalau Spesifik Ini Dia akan Lebih mudah Untuk Didapatkan Sistematika Nah Sistematika Sekali lagi Tentu Merujuk Ke Autor Guide Kita Kemarin Sudah Membahas Struktur Artikel Nah Struktur Artikel Secara Sederhana Imrat Jadi Introduction Method Result Discussion Nah Saya Menyebut Dengan Imrat Plus Karena Memang Plus Yang Dimaksud Adalah Conclusion Atau Kesimpulan Nah Ini Dipatuhi Kemarin Kita Sudah Bahas Sebagian Artikel Memang Menyadakan Metod Khusus Kajian Kajian Atau Penelitian Atau Artikel Yang Berasal Dari Riset Kepustakaan Artikel Kegamaan Riset Kepustakaan Jarang Menggunakan Metod Secara Satu Sub Bersendirian Berbeda Dengan Artikel Artikel Yang Berasal Daripada Riset Lapangan Menempatkan Metod Menjadi Satu Sub Bersendirian Di Dalam Artikel Jadi Ini Yang Harus Dipatui Struktur Artikel Termasuk Istilah Yang Digunakan Kemarin Waktu Kita Membahas Kesimpulan Maka Istilah Yang Digunakan Adalah Dua Apakah Itu Kesimpulan Atau Simpulan Jangan Sampai Menggunakan Penutup Nah Seperti Apa Isi Kesimpulan Kalau Kita Merubah Artikel Tersebut Dari Hasil Perhentian Tesis Atau Disertasi Maka Saran Implikasi Itu Tentu Tidak Boleh Menjadi Satu Sub Tersendiri Di Dalam Kesimpulan Kalau Itu Dianggap Penting Dan Mau Dimasukkan Maka Dia Harus Menjadi Bagian Dalam Kesimpulan Itu Sendiri Jadi Ini Sistematika Dilihat Nah Begitu Juga Dengan Istilah Pendahuluan Jangan Diganti Dengan Istilah Latar Belakang Nah Dulu Ada Yang Membuat Seperti Itu Tetapi Saya Sudah Lihat Artikel Artikel Di Kelas APAJ Alhamdulillah Semuanya Sudah Menggunakan Kata Pendahuluan Tidak Ada Lagi Menggunakan Kata Latar Belakang Memang Kalau Dalam Penelitian Menggunakan Kata Latar Belakang Begitu Juga Dengan Tesis Dan Disertasi Nah Itu Diganti Menjadi Pendahuluan Nah Kemarin Juga Ada Pertanyaan Bagaimana Dengan Jadi Artikel Tidak Ada Batasan Masalah Tidak Ada Tujuan Tidak Ada Seperti Di Dalam Tesis Dan Disertasi Oleh Karena Itu Kalau Kita Merubah Format Dari Tesis Atau Disertasi Atau Asyik Penelitian Maka Rubahlah Dalam Bentuk Jurnal Yang Mengandung Sistem Imrat Nah Jadi Ini Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Awal Tentang Struktur Artikel Dan Editor Artikel Yang Lain Maka Asesor Akan Pasti Memuka Lebih Dari Satu Artikel Untuk Memastikan Konsistensi Tersebut Jadi Konsistensi Antara Satu Artikel Dengan Artikel Yang Lain Konsistensi Antara Artikel Dengan Autor Guide Lain Itu Harus Dipastikan Dia Tetap Sama Apa Yang Kita Sebut Dengan Gaya Selingkung Jadi Gaya Selingkung Harus Jelas Termasuk Penulisannya Kalau Pendahuluan Itu Huruf Capital Maka Capital Berketulisan Tapi Kalau Pendahuluan Hanya Yang Besar Huruf P Nya Saja Maka Itu Harus Berlaku Untuk Artikel Artikel Yang Lain Itu Disebut Dengan Konsistensi Nah Sistematika Tidak Perlu Diberi Penomoran Baik Itu Dengan Menggunakan Huruf Ataupun Angka Misal Satu Pendahuluan A Pendahuluan Dua Metod Atau B Metod Itu Tidak Diperlukan Lagi Jadi Sekarang Langsung Saja Pendahuluan Metod Hasil Dan Pembahasan Dan Terakhir Kesimpulannya Penggunaan Istilah Dan Bahasa Ini Memang Pekerjaan Editor Saya sudah Katakan Berulang Kali Editor Adalah Orang-orang Yang Luar Biasa Yang Memberi Banyak Bantuan Memperindah Membaiki Artikel Artikel Yang Mungkin Waktu Penulisan Awal Atau Submit Oleh Penulis Kurang Baik Jadi Editor Haru Memastikan Type Errornya Sebisa Mungkin Tidak Ada Setelah Itu Pengetikan Harus Sesuai Dengan Kamus Bahasa Indonesia KBBI Kalau Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Serap Bahasa Tersebut Misal Asas Asas Itu S Atau Z Misalnya Itu Kan Dalam Bahasa Arab Asas Itu Sin Maka Dia A S A S Jadi Itu Harus Dipastikan Apotek Apotek Misalnya Seperti Itu Dan Seterusnya Jadi Harus Dilihat Kembali Ke Dalam Kamus KBBI Kamus Bahasa Bahasa Indonesia Kalau Kita Ragu Itu Dari Sisi Pengetikan Baku Kata-kata Dingunakan Harus Baku Nah Di samping Itu Editor Juga Memastikan Bahwasannya Kalimat-kalimat Yang Disampaikan Adalah Standar EAD Jadi Subject Predicate Dan Seterusnya Dan Memastikan Tanda-tanda Baca Titik Koma Huruf Besar Huruf Kecil Dan Jangan Jangan Sampai Kalimat Yang Terlalu Panjang Atau Bertile-tele Jadi Ini Fungsi Daripada Seorang Editor Nah Kalau Penggunaan Bahasanya Baik Apa Namanya Kalau Dia full Bahasa Indonesia Maka Tentu Menggunakan Istilah-istilah Bahasa Indonesia Yang Baik Disusun Berdasarkan EAD Begitu Juga Kalau Dia Menggunakan Bahasa Arab Atau Bahasa Inggris Sesuai Dengan Kaedah Yang Berlaku Pada Bahasa Tersebut Maka Dia Diberi Nilai Dua Kalau Tidak Konsisten Mungkin Dalam Satu Pengetikan Katakanlah Subjektifitas Satu Pakai F Satu Pakai V Dalam Satu Artikel Yang Lama Ini Paling Diberi Nilai Satu Kalau Mungkin Terlalu Kacau Tidak Menurut Standar Tapi Sehingga Saya Tidak Ada Aksesor Yang Memberi Nilai Nol Dan Ini Banyak Aksesor Yang Berbaik Hati Pada Bagian Ini Biasanya Diberi Nilai Dua Tetapi Editor Harus Bekerja Jadi Makanya Kita Kalau Artikel Itu Terlalu Banyak Salah Maka Catatannya Dianggap Editor Belum Melakukan Tugasnya Dengan Baik Dalam Melakukan Editing Pengetikan Pengetikan Penyusunan Penyusunan Kalimat Jadi Editor Boleh Menyusun Kembali Kalimat Kalimat Tersebut Selama Tidak Menghilangkan Atau Merubah Isi Atau Maksud Dari Penyusunan Artikel Yang Dimaksud Oleh Penulis Jadi Kita Boleh Menyusun Kalimat Yang Baru Memperbaikinya Dan Lain-lain Yang Penting Itu Bertambah Lebih Baik Bukan Sebaliknya Editor Memang Harus Menguasai Bahasa Kalau Bahasa Tentu Bahasa Bahasa Inggris Kita Minta Bantu Kalau Kita Tidak Bantu Ke Orang Yang Memahaminya Begitu Juga Dengan Bahasa Arab Maka Di Dalam Jurnal Ada Editor Bahasa Arab Ada Editor Bahasa Inggris Karena Untuk Mengatasi Kelemahan Kelemahan Yang Ada Dalam Jurnal Tersebut Maka Pekerjaan Tim Atau Pekerjaan Bersama Baik Bapak Ibu Kita Lanjut Ini Hikmah Yang Hikmah Adil Editor Hikmah Halo Jadi Ini Jurnal Hikmah Judul Arah Membangun Pendidikan Islam Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Monopotamik Apakah Judul Ini Sudah Memiliki Highlight Misalnya Seperti Itu Apakah Judul Ini Sudah Mengandung Maksud Yang Jelas Bisa Dipahami Oleh Orang Dan Menarik Ini Memang Perkara Ini Bisa Saja Dibetable Bisa Saja Dipetikaikan Oleh Seorang Penilai Dengan Penilai Yang Lain Makanya Biasanya Asesor Pastilah Sesuai Dengan Bidarnya Kalau Pendidikan Mungkin Ini Oh Martin Ahli Pendidikan Maka Jurnal-jurnal Pendidikan Akan Sampai Ketangan Bu Martin Untuk Menilainya Maka Bu Martin Melihat Apakah Judul Ini Mengandung Unsur Penting Mengandung Konsep Penting Misalnya Apa yang menjadi penting Disini Mungkin Apakah Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Monopotomik Mungkin Itu Menjadi Isunya Nah Kalau Kita Lihat Kepada Penulisan Nama Institusi Ini Maka Kita Nilai Tidak 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 Mencantumkan Email Penulis Nama Penulis Ada Institusi Ada Tinggal Mungkin Saya Katakan Tambah Negaranya Institut Agama Islam Negeri Samarinda Indonesia Dan Ini Harus Ada Alamat Email Karena Korresponden Antara Editor Dengan Penulis Itu Melalui Email Tidak Melalui Yang Lain Tapi Ada Juga Yang Boleh Melalui Whatsapp Dan Lain Nah Absrat Absrat Jadi Kita Baca Absrat Sebagai Agen Peradaban Dan Perubahan Sosial Pendidikan Islam Berada Dalam Atmosfer Modernisasi Dan Globalisasi Dituntut Untuk Mampu Memainkan Perannya Sebagai Dinamis Secara Dinamis Dan Proaktif Dan Seterusnya Kita Tidak Lihat Misalnya Dimana Tujuan Ditempatkan Disini Sebagai Tujuannya Keberadaannya Diharapkan Mampu Memberikan Itu Masih Penjelasan Pendidikan Terus Alimiyah Kalimat Selanjutnya Pendidikan Islam Bukannya Sekedar Proses Transformasi Terus Sampai Kebawah Kita Tidak Melihat Sebenarnya Apa Tujuannya Apa Metodenya Dan Apa Hasilnya Nah Ini tercantum Misal Artikel Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Tentang Epistemologi Pendidikan Islam Dan Seturnya Di Pengantar Misal Metoden Digunakan Adalah Misal Konten Analisis Atau Apa Ini Studi Pestaka Kalau Studi Pestaka Hasilnya Seperti Apa Jadi Ini Harus Kelihatan Nah Kata Kunci Ini Pendidikan Islam Oke Epistemologi Mungkin Mungkin Terlalu Umum Karena Epistemologi Umum Nah Dikotomik Dan Monokotomik Jadi Ini Ada Dikotomik Ada Monokotomik Ini Memang Memenuhi Keedah Karena Tiga Kata Kunci Cuma Saya Tidak Cek Di Autor Guide Apakah Ini Dicantumkan Atau Tidak Misal Tadi Dikatakan Kata Kunci Sekurang Kurang Tiga Kalau Bisa Sebanyak Banyak Lima Jadi Itu Ya Prinsipnya Boleh Lebih Boleh Tapi Dicantumkan Di Autor Guide Lain Tapi Disarankan Tiga Sampai Lima Ini Apa Namanya Sistematikanya Sistematikanya Pertama Pendahuluan Yang Kedua Upaya Mewujudkan Pendidikan Islam Mencerdaskan Yang Ketiga Membenahi Di Tengah-tengahnya Ada Pendidikan Islam Monokotomik Dan De Epistemologi Dalam Tata Praksis Catatan Epilog Jadi Ini Apakah Sistematika Ini Sub-sub Judul Ini Akan Menjelaskan Epistemologi Islam Monokotomik Nah Ini Biasanya Ini Diturunkan Dari Tujuan Seperti Yang Cata Kemarin Jadi Kaitan Tujuan Pembahasan Dan Kesimpulan Itu Harus Terlihat Jadi Dari Tujuan Kita Dibantu Kalau Kita Memiliki Tujuan Yang Jelas Tujuan Itu Membantu Kita Menyusun Sub-sub Judul Daripada Pembahasan Nah Tujuan Ini Juga Membantu Kita Memastikan Menulis Kesimpulan Karena Kesimpulan Harus Menjawab Daripada Artikel Tersebut Jadi Apakah Ini Sudah Menjawab Atau Belum Tentu Ini Pakarnya Yang Lebih Mengetahuinya Paling Tidak Seperti Ini Dan Terakhir Adalah Daftar Pustaka Baik Yang Pengelola Hikmah Bagaimana Ada Yang Ingin Didiskusikan Silahkan Hikmah Silahkan Atau Bapak Ibu Yang Lain Silahkan Seperti Biasa Baik Pak Terima Terima Kasih Atas Sarannya Bapak Bapak Kita lanjut Dulu Yang Kedua Jusifo Jusifo Adil Jusifo Oke Ini Jusifo Judulnya Analisis Penerimaan Sistem Informasi Akademik Dengan Menggunakan Seterusnya Jadi ini Tentu Orang Sain Yang Paling Mengerti Bidang Penulisnya Ada Tiga Yaitu Siskang Gaini M. Hafiz Dan Sri Rahayu Dicantumkan Emailnya Duluan Jadi Tiga-tiga Penulisnya Memiliki Email Jadi Ini Satu Model Yang penting Ini Konsisten Jadi Semua Penulis Dicantumkan Alamat Emailnya Dan Semua Penulis Dicantumkan Alamat Institusinya Meskipun Sama Misalnya Seperti Itu Nah Ini Yang penting Konsisten Dan Di Autor Pegangan Dikatakan Kalau Juna saya Kalau Dia Institusinya Sama Maka Saya Tidak Membuat Tiga-tiganya Satu Saja Jadi Cukuplah Disebut Sistem Formasi Fakultas Senteri Universitas Raden Patah Palembang UIN ini Tidak Disarankan Bapak Untuk Disingkat Jadi Jangan Disingkat Jadi Alamat Institusi Jangan Disingkat Apakah Itu UIN Apakah Itu IIN Apakah Itu STAIN Atau STAIN Jadi Tulislah Yang Lengkap Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Indonesia Jadi Jangan Disingkat Jadi Itu Disarankan Melakukan Peningkatan Peningkatan Dalam Penulisan Nama Institusi Jadi Begini Boleh Yang penting Bapak Konsisten Dan Disebutkan Di Autor Guide Lain Tapi Ada Jurnal Yang Lain Kalau Alamat Institusinya Sama Maka Yang Cukup Satu Saja Ditulis Misal Tadi Saya Katakan Sistem Informasi Fakultas Senteri Universitas Palembang Karena Tiga Tidak Satu Institusi Kalau Tiga Ini Berbeda Institusi Maka Disebutkan Berbeda Institusinya Nah Begitu Juga Dengan Email Di Sini Semua Alamat Email Penulis Dicantumkan Dicantumkan Nah Kalau Yang Lain Hanya Mencantumkan Nanti Kita Lihat Teman-teman Yang Ada yang Modal Seperti Itu Ada yang Mencantumkan Hanya Pada Penulis Pertama Tetapi Ada Juga Yang Mencantumkan Penulis Korresponden Nah Penulis Korresponden Tidak Mutlak Menjadi Penulis Pertama Jadi Boleh Diletak Di Penulis Pertama Boleh Diletak Di Penulis Kedua Oke Jadi Itu Yang Berkaitan Dengan Institusi Nah Abskat Ya Penerimaan Terhadap Sistem Teknologi Jadi Ini Ada Tujuan Nah Seperti Ini Kan Kita Kelihatan Tujuan Dari Cuma Disebut Kata Penelitian Di Sini Bapak Jadi Kita Sudah Beralih Kepada Artikel Misal Tujuan Dari Artikel Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Seperti Yang Kemarin Yang Waktu Kita Menjelaskan Kesimpulan Saya Mengambil Dulu Apakah Kesimpulan Menjawab Daripada Pertanyaan Itu Adalah Dari Tujuan Yang Dia Ambil Dari Pendahuluan Cuma Waktu Itu Pendahuluan Tidak Dinyatakan Secara Jelas Ini Ada Metode Jadi Ada Metode Untuk Mengetahui Informasi Informasi Blah 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 Jadi Data Penelitian Ini Menggunakan 135 Responden Terdiri Pada Ini Dan Seterusnya Hasilnya Juga Dicantumkan Nah Kata Kuncinya Ini Mungkin Yang Agak Bermasalah Taut Dua Ini Jadi Sistem Informasi Akademik Oke Structure Equation Modeling Oke Dan Ini Yang Dipertimbangkan Yang Nomor Dua Ini Ini Merupakan Singkatan Ya Bapak Dari United Theory Of Exemption And Use Of Technology Jadi Ini Yang Apa Namanya Itu Sebuah Singkatan Dari Ini Yang Panjang Ini Nah Disini Sistematikanya Ya Imrat Jadi Ada Peneluan Metode Hasil Pembahasan Dan Kesimpulan Nah Kesimpulan Tinggal Sorry Hasil Pembahasan Diturunkan Dalam Bentuk Sub-Sub Sub-Sub Judul Nah Disini Mungkin Digabung Hasil Dan Pembahasan Tapi Sebagian Artikel Ada Menulis Hasil Secara Persendirian Dan Pembahasan Juga Dilakukan Secara Persendirian Oke Kita Jusifo Gimana Jusifo Untuk Yang Singkatan Tadi Kalau Masih Mau Digunakan Ditulis Tenggap Ya Jadi Jadi Fresh Ya Frase Kemudian Tadi Kan Kami Pakai Numbering Iya Nah Numbering Ya Boleh seperti itu. Ya ini hilangkan, numbering ini dihilangkan. Itu tetap capital. Supnya capitalized. Ya, supnya capitalized. Nanti kalau ada sup lagi, kasih miring boulder ya, misalnya seperti itu. Ada penanda yang membedakan. Tapi kalau memang penting memberi sup-sup itu dalam bentuk numbering, tidak ada masalah. Nah, jadi dia yang ininya dijaga. Jadi sup-supnya di numbering, misal A dan sekarang kalau itu tidak bisa di menari ya tidak ada. Jadi ininya yang harus dijaga. Oke ya. Yang penting, ya seperti yang kita diskusikan kemarin, kalau mau ubah, ubah nanti setelah akhir. Sekarang biarlah dulu. Al-Munir, Al-Munir hadir. Al-Munir. Al-Munir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Pak Tamrin ya? Iya, saya Pak. Oke, jadi ini Al-Munir. Judulnya Sejarah Pergembangan Tafsirkuan. Ini kalau kita lihat dari judul, ini sempat dulu kita bahas, ada Buk Musyahidah. 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 Musyahidah, ya. Jadi ini saya katakan, judul ini kurang tepat untuk sebuah artikel. Ini memang lebih tepat untuk penulisan buku. Kemarin memang saya sudah coba cek, Pak, artikelnya panjang sekali, 48 halaman. Ini luar biasa panjangnya. Ini dipasti di atas 10 ribu kata. Panjang sekali. Nah, dan setelah saya lihat sub-subnya memang lebih kepada seperti sub-sub dalam penulisan buku. Karena di saat menjelaskan tentang kodifikasi dan sejarah perkembangan kuat ini mulai daripada zaman Nabi, zaman sahabat. Jadi, apa namanya itu? Macam sejarah perkembangan tafsir untuk sebuah buku berbanding pada sebuah artikel. Jadi, oleh karena itu dalam memilih judul ini spesifik. Kalau kita ingin mengangkat mungkin perkembangan tafsir kruan, angkatlah satu masa-masa tertentu yang kita anggap masa itu menjadi urgen. Ada alam alam alasannya yang pasti. Nah, ini sempat saya dah ya. Jadi, yang kedua, penulis, ini kita tidak tahu penulisnya siapa identitinya. kita tahu namanya namanya Hamdan Hidayat. Tapi, kita tidak tahu institusinya mana. Kita juga tidak tahu alaman emailnya. Lantas, bagaimana kita akan berkoresponden? Misal, untuk review perbaikan-perbaikan, ini kan semuanya dikirim ke email penulis. Sementara emailnya tidak dicantumkan. Nah, memang ke depan, seperti yang kita sampaikan, di artikel idealnya, termasuk yang dua sebelumnya tadi. Artikel ini memang tidak ada nilainya. Tetapi, itu lebih baik dicantumkan apa yang kita sebut dengan artikel histori. Nah, kapan artikel ini disubmit, kapan artikel ini direpisit, berapa kali direpisit, satu kalikah, dua kalikah, tiga kalikah, tanggal-tanggalnya, dan kapan dia diaksesit atau publishit. Nah, itu dia akan kelihatan. Dengan melihat histori ini saja, orang akan tahu bahwa artikel ini melalui suatu proses yang betul-betul, gitu kan. Bukan hari ini masuk, besok terbit. Nah, itu apa namanya, itu tidak melalui satu proses yang benar. Artinya, tidak melalui proses review yang benar. Nah, jadi ini secara judul, Bapak, ke depan ini dihindari judul-judul yang seperti ini. Pertama, judul ini terlalu luas. Yang kedua, tidak ada isu highlight-lightnya tidak kelihatan. Tapi mungkin kalau perkembangan tafsir pada masa Bani ini, itu mungkin ada sesuatu yang penting, peristiwa penting di dalam satu kurun-kurun waktu tertentu, itu tidak ada masalah. Tapi, kita bisa meng-highlight tentang perkembangan tafsir pada masa itu. Apakah alirannya atau perkembangan yang seperti apa dia maksud, jadi itu perlu hal-hal yang lebih spesifik, jangan terlalu umum, ya. Jadi, kalau ini kesannya semacam penulisan buku. Nah, yang kedua, halamannya, ini jangan panjang betul. Maka saya katakan dari awal, halaman ini harus dibatasi, dijelaskan di dalam auto-guide lain. Nah, yang baik itu jangan gunakan kata halaman berangkai, tapi boleh gunakan kata halaman, tapi dengan menyebut spasi. Apakah satu spasi, dua spasi, hasilnya insya Allah sama. Tapi, ada baiknya juga mungkin menggunakan istilah jumlah kata. Misal artikel ini 5.000 sampai 8.000 kata, misalnya kan. Jadi, kalau kurang 5.000, kita bisa kembalikan. Kalau lebih, ya mungkin nanti sambil mereview, kita bisa minta penulis memadarkan artikel tersebut. Nah, ini susunannya yang Bapak buat, memang numbering tidak ada. Di sini, penahluan, tafsirkuan, sumberkuan, kodifikasi, sejarah, kesimpulan. Nah, Coba Bapak lihat, subjudul sama dengan judul. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Karena subjudul akan menjelaskan judul. Oleh karena itu, tidak ada, boleh subjudul sama dengan judul. Jadi, subjudul ini harus hal-hal yang lebih spesifik. Karena dia berfungsi menjelaskan daripada judul, keterkaitannya tetaplah ke atas. Jadi, seperti itu. Kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, kita lihat abstractnya. Penafsiran Al-Quran sudah terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad masih hidup. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan seterusnya. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad wafat, perkembangan tafsir kemudian berlanjut. Berlanjut pada masa sahabat, tabiin, dan seterusnya. Ini memang dibahas di dalam. Dengan metode Al-Quran, hadis, sahabat, karena sumber utamanya setiap ada tafsir, jadi kita tidak lihat. Nah, kata kunci, kata kunci ada dua saja. Mungkin tiga yang Bapak maksud, kena menggunakan kata dan. Perkembangan, ini kan bukan kata kunci, Pak Tamri ini ya, perkembangan, ini kan kata biasa saja. Jadi, kata kunci itu adalah kata yang penting, yang mengandung konsep dalam artikel ini. Tafsir mungkin bisa digabung, malah tafsir Al-Quran, misalnya seperti itu. tafsir bersendirian dan Al-Quran bersendirian. Nah, kalau Al-Quran atau perkembangan dijadikan kata kunci, itu jumlahnya pasti banyak banget. Mungkin jutaan artikel yang akan kita temukan. Jadi, dia tidak spesifik. Karena fungsi kata kunci, itu memudahkan artikel kita untuk ditemukan oleh orang lain. Makanya, membuat kata kunci yang tepat, itu memungkinkan sekali artikel kita ditemukan orang lebih tepat kalau kita lakukan secara spesifik. Begitu juga dengan yang mencari. Kalau dia mencari berkaitan dengan ini dengan kata Al-Quran, maka kebingungan yang mencarinya. Tapi, dia juga harus mengetik dengan kata-kata yang lebih spesifik. Oke, Pak Tamrin, gimana? Ada yang ingin dibincangkan? Terima kasih, Pak Prof. Ini terkait dengan abstrak. Memang dalam keadaan terpepet, pepet, pepet, dan terpepet kadang itu mengambilnya ide-idenya itu dari tulisan yang ada di dalam jurnal. Jadi, tidak sempat lagi mengoreksi tujuan, kemudian metode, kemudian hasil yang ditemukan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali tadi saran-saran terkait dengan arah Jadi, tidak ada masalah. Jadi, ini kan mengapa kita kasih panduan supaya kita sebagai editor bisa menyelaraskan dengan penilaian asesor. Nah, ini yang kita maksud. Jadi, artinya kita tahulah asesor itu apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, kita penuhi apa-apa yang dilihat oleh asesor itu supaya abstrak mendapat nilai yang lebih. Dan saya maklum, sekali lagi, berkaitan dengan artikel tidak bermaksud untuk kini. tetapi yang seperti kita ulang-ulang, ini untuk ke depan. Perbaikannya untuk edisi selanjutnya. Dan abstrak, kalau memang ini yang dimasukkan oleh penulis, maka editor bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi, melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin kalau tidak ada tujuan, ya kita yang tambahkan. Kadang-kadang kalau kita kembalikan ke penulis, hanya untuk membaiki abstrak, kadang-kadang bisa tiga bulan. Baru balik, sementara kita sudah masa terbit. Memang, menjadi pengelola jurnal, disitulah tantangannya. Tantangan yang terberat di kita adalah berkaitan dengan mendapatkan artikel. Baik secara jumlah maupun secara kualitas. Kadang-kadang kita jumlahnya banyak, tapi kualitasnya kurang memadai. Kalau kita reject semua, kacau. Jadi, memang pengelola jurnal ini harus sabar, harus legowo, harus punya teman yang banyak. Jadi, kita tak bisa sombong-sombong, jangan tolak-tolak, begitu kan. Jadi, bisa tidak terbit. Begitulah memang pengorbanan. Jadi, wajar kalau disebut pengelola jurnal itu menjadi pahlawan oleh Pak Kasudit kita. Ya, memang harus berkorban untuk membaca membaiki. Nah, kalau kesalahan-kesalahan ketik kita kembalikan, wah, itu oleh penulisnya udahlah katanya gitu kan. Tidak balik. Jadi, memang banyak kesabaran dalam bekerja dengan jurnal ini. Jadi, kalau punya tim yang solid, yang bagus, ini bisa dilakukan editor yang baik. Jadi, memang legowo dan keikhlasan itu menjadi sesuatu yang penting sekali dalam mengerjakan jurnal dan sabar. Ada satu pertanyaan. Mohon maaf, saya potong Pak Bro. Terkait dengan isi konten dari jurnal, terkait dengan isi artikel, apakah nanti mudah-mudahanlah tidak terjadi? Penulis mungkin auditor membagi, mempartisi beberapa tulisan yang panjang, 48 halaman menjadi tiga. Yang mudah-mudahan saja dari penulis tidak menuntut kepada jurnal ini bahwa kenapa tulisan saya dipetakan begini-begini, kemudian dirobah dan sebagainya. kira-kira ada tidak Pak Prof. Hasbullah semacam pengalaman terkait dengan pemenggalan-pemenggalan ide-ide di dalam artikel itu menjadi beberapa partisi-partisi seperti tadi kepanjangan. Jadi, dulu saya pernah menerima artikel yang panjang, jadi modelnya cuma pendahuluan pembahasan kesimpulan. pembahasannya Pak Tamrin tidak di sub-subnya. Nah, itu kan pusing kita itu sebenarnya. Jadi, langkah pertama biasanya saya kembalikan ke penulis. Meminta penulis membuat sub. Jadi, dipenggal dia, dipenggal dari yang panjang misal berapa halaman, katakanlah 10 halaman pembahasan berpanjang saja. Tidak ada potongan-potongannya yang mungkin kalau dipotong bisa menjadi dua sampai tiga potongan dengan memberi sub-sub judul. Karena sub-sub judul ini akan membuat tulisan itu menjadi fokus dan untuk menjawab daripada pertanyaan atau tujuan daripada artikel itu sendiri. Nah, itu pernah terjadi dan saya meminta penulisnya mengembalikan. Nah, idealnya itu dilakukan oleh penulis karena penulis yang paling mengerti idenya. Jadi, kalaupun kita melakukan paling kita melakukan kemasan-kemasan misal katakanlah rumusannya kurang tajam kita boleh melakukan penajaman-penajaman rumusan sub-sub judul itu selama tidak berubah mana. Mungkin susunan kata itu kadang-kadang kan maksudnya sama tetapi begitu sedikit ditambah atau dibolak-balik dia menjadi menarik dan tidak menarik. Kan begitu. Jadi, kelihatan isu atau tidak kelihatan isu itu boleh kita lakukan. Dan mungkin jalan lain adalah kalau memang kita melakukan pemenggalan-pemenggalan dan bukan itu kita bisa kembalikan ke penulis. Apakah dia berkenan penggalan-penggalan kita tersebut? Misal, saya dulu pernah kalau Juna Usuludin kan terimanya Bahasa Insya Abad Amrin keluarnya terimanya ada Bahasa Insya dan ada Bahasa Inggris keluarnya misal Bahasa Inggris Nah, Bahasa Inggris itu ada yang kita minta terjemahkan ke penulis setelah kita nilai artikel itu baik misalnya diterjemahkan oleh penulis tetapi kadang-kadang ada penulis yang tidak gini macam-macam lah tidak ada duit macam-macam kalau kami punya anggaran kami terjemahkan tapi setelah kita terjemahkan kadang-kadang kita kembalikan ke penulis untuk dicek ulang saya pernah dulu dengan Dekan Usuludin Jakarta beliau cek kembali dan setelah beliau bersetuju dengan model terjemah itu baru kita lakukan publish jadi ada komunikasi dengan penulis intinya begitu Pak Tama jadi kalau kita memenggal menggol artinya kita pembalikan setelah itu kita kembalikan ke penulis untuk dicek ini kami izin lakukan pemenggalan beberapa sub-sub yang panjang misalnya mungkin ada yang kita hilangkan ada yang kita padatkan dan seterusnya yang kita overlay misalnya dan berbagai macam bentuk lah sehingga-sehingga alamanya dari 48 mungkin tinggal 25 misalnya seperti itu itu kita kembali ke penulis kita minta sebenarnya kan di jurnal itu ada istilah sebelum terbit itu apa namanya sebelum terbit itu kan harus diserahkan dulu ke penulis jadi ada memang satu langkah seperti itu yang harus dilakukan terutama kita dengan perubahan-perubahan kalau kita melakukan perubahan besar jadi kita kembalikan penulis untuk dibaca kembali kalau dia bersetuju baru kita naikkan jadi tidak boleh kita lakukan langsung-langsung jadi komunikasi itu penting jadi sama yang kami lakukan kalau kami menerjemah artikel yang masuk ke jurnal kami ke dalam bahasa Inggris kami minta izin ke penulisnya dulu kami mohon izin kami akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris kalau izin kita lakukan kalau tidak izin ya kita minta mereka yang menerjemahkan sendiri tentu saja kita meminta terjemah yang standar bukan menggunakan terjemah Google misalnya seperti itu begitu Pak Pak Tamrin bagaimana Pak Tamrin ada lagi terima kasih banyak Pak boleh satu lagi masih ada satu lagi Pak terkait dengan tulis terkait dengan di artikel yang menggunakan tulisan Arab ini Pak idealnya ini kita mencantumkan hadisnya yang full biasanya hadisnya panjang tuh sampai satu halaman dicantumkan di dalam artikel bagaimana teknik pemenggalan artikel yang isi hadisnya satu halaman Pak mungkin kita mengambil inti seperti apa nanti ini kan sebenarnya kalau seperti yang dilihat kemarin dalam penilaian pencantuman ayat atau hadis tentu diharapkan tidak berlebihan dalam hasil hasil penelitian dan pembahasan nah kalau mungkin hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan kajian hadis secara teks misal kita tidak sedang mentakhrid tidak segala macam hanya akan menjelaskan hadis ini sebagai dasar pemaknaan maka kita tidaklah perlu mencantumkan hadis yang berpanjang-panjang tetapi cukup maknanya saja tapi kalau mungkin takhrid ul hadis sehingga perlu menunjukkan sanatnya matanya rawinya jadi sehingga orang menjadi jelas dari mana dan pemetaan-pemetaannya ya mungkin barangkali itu perlu ditampilkan karena ada kepentingan tersendiri mengapa teks itu perlu ditampilkan karena kita karena si penulis ingin mentakhrid misalnya ada dua hadis yang ikhtilaf yang berbeda misalnya secara makna dan akan dilihat jalur-jalurnya misalnya seperti itu nah itu mungkin dilakukan tapi kalau kalau bukan kajian hadis ya kajian-kajian yang lain maka teks-tek yang panjang tidak perlu dicantumkan kalau sebagai penguatan dalil berbeda juga dengan teks kajian hadis itu secara bersenir jadi ini tergantung Bapak tergantung kepentingan posisi hadis di dalam teks artikel kita itu seperti apa ya begitu juga dengan ayat kalau kita hanya ingin menyebut ini tentang kehalalan tentang perintah sholat tentang segala macam kita cukup saja menyebut surah sekian ayat sekian tidaklah perlu mencantumkan setiap kali itu dengan menggunakan ayat-ayat tadi kecuali itu menjadi suatu urgen misalnya kita akan mengambil satu tafsir dari satu kata jadi kita cantumkan ayatnya kata itu menjadi konteks untuk dijelaskan secara tafsirnya jadi itu masih prinsinya boleh tetapi sekali lagi jangan berlebihan seperti yang kita jelaskan kemarin dalam hasil pembahasan jadi bukan tidak boleh tapi apalagi kalau memang kajian-kajian itu berkaitan dengan tahrirjul hadis jadi ada hal-hal yang akan disoroti secara khusus dari teks hadis itu sendiri maka itu penting untuk dicantumkan tapi kalau hanya penyebutan-penyebutan saja sebagai danil nah itu kita cukup menyebut rawahunya kitabnya nah pembaca kalau mau lihat silahkan saja lihat kepada kitab aslinya kita menuliskan makna daripada hadis atau ayat tersebut jadi begitu Pak Amrin ya baik terima kasih oke silahkan yang lain Bapak Ibu kalau ada studi agama Bu Nuraini Pak Erwansa hadir hadir Pak oke Bu Nuraini studi agama GSA judulnya keharmonisan dalam kehidupan umat beragama perspektif pendeta di Indonesia jadi ini dari judul memang kita kelihatan isunya berkaitan dengan keharmonisan antar umat beragama dalam pandangan pendeta di Indonesia memang kalau lihat di Indonesia tentu ya ini judul luas sekali namanya di Indonesia begitu kan saya tidak tahu di dalam apakah ada batasan-batasan yang detail nah penulisnya jelas alamat institusinya jelas alamat emailnya jelas cuman tinggal ditambah kata Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini kayaknya Yogyakarta-nya tinggal ya saya tidak pasti apakah Yogyakarta ini merupakan nama yang digandeng dengan Kalijaga kalau memang itu nama yang digandeng maka jangan ditinggalkan tapi kalau Yogyakarta hanyalah menyebut menyebut nama kotanya saja tidak masuk dalam nomenklatur itu tidak ada masalah ditinggalkan jadi kalau Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kalau itu satu nomenklatur maka itu tidak boleh ditinggalkan karena itu bagian dari nama jadi sama dengan Riau Riau itu namanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Riau di situ bukan bermakna lokasi tetapi memang satu nama yang terangkai yang tak bisa dipisahkan jadi dia tak boleh ditinggalkan jadi sama dengan ini kalau dia bukan nama yang bergabung tidak ada masalah tapi kalau dia nama yang bergabung maka ini idealnya ditulis lebih lengkap yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia nah yang kedua Ibu sekarang sudah tidak menggunakan kata oleh lagi jadi ini biasanya paper mahasiswa yang sering menggunakan oleh jadi di artikel tidak ada lagi kata ini sudah tidak digunakan biasanya langsung dengan nama alamat dan seterusnya nah sistematikanya ini kita kemarin bahas yang penutupnya saja ibu ya jadi ada penahluan ada selayang pandang jadi ini tidak begitu lazim digunakan biasanya istatnya selayang pandang ini digunakan dalam penelitian dalam apa namanya buku-buku yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga apakah itu kementerian agama apakah itu pendidikan dan lain-lain ada istatnya selayang pandang buku-buku monograf lah buku-buku monograf sering menggunakan kata selayang pandang selayang pandang tentang konsep kehidupan umat beragama yang harmonis urgensi kehidupan umat beragama pandangan pendeta tentang makna kehidupan umat beragama yang harmonis implementasi pandangan pendeta tentang makna kehidupan beragama yang harmonis terhadap terwujudnya kuna makna ini perlu dilakukan satu apa namanya yang lebih teragenisir lah apakah yang jelas mungkin point B itu bisa ditiadakan karena kayaknya tidak berkaitan langsung dengan judul di atas jadi dipastikan sub-sub judul ini akan menjelaskan judul di atas nah terakhir ini penutup yang sudah saya sampaikan kemarin dan sekarang ini adalah yang ditiadakan nah berkaitan dengan abstrak pertama abstrak disini menggunakan tiga alinia ibu ya jadi saya katakan abstrak itu tidak boleh dalam bentuk alinia alinia jadi cukuplah dalam satu alinia apakah itu 150 kata 100 kata atau 200 kata jadi dalam satu alinia memang artikel ini ada sepertinya artikel ini dibuat tiga alinia dengan tiga maksud tadi pertama yang pertama menunjukkan tujuan tulisan ini mengkaji yang kedua berkaitan dengan metode sepertinya yang ketiga berkaitan dengan hasil dan kesimpulan tapi ini kesimpulan nah tapi ini dia abstrak tidak di kita semuanya sekali lagi bergantung dengan panduan guna kalau di luar mungkin ada lagi memang detail lebih detail tujuannya apa metodenya apa dan dibuat seperti itu tapi kalau kita cukup ditulis dalam satu alinia dan mencakup yang ibu maksud ini yang ketiga alinia ini tadi kalau ini kan data dikumpul dengan mengkombinasi dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan jadi itu kan bukan kombinasi tapi memang itulah yang digunakan teknik wawancara tak terstruktur digunakan mengumpul data yang terkait dengan karbonisan serta mindset pendeta ini mindset pendeta pula ditanyakan tentang makna pentingnya kehidupan keagamaan harmonis kemudian digunakan teknik observasi partisipan untuk mendukung data yang telah didapat dari wawancara observasi dilakukan dengan mengamati kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pendeta padahal kan kita ingin cuma bertanya tentang perspektif pendeta mengapa pula pendeta yang diobservasi ini kalau dibaca secara konten abstract ini melenceng dari judulnya karena judulnya hanya bertanya tentang bagaimana perspektif pendeta terhadap keharmonisan kehidupan umat beragama jadi kita taklah perlu mengobservasi seperti apa perilaku pendeta itu dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya nah kata kunci nah kata kuncinya tiga-tiganya semuanya umum harmonis pendeta kerukunan kalau mau kerukunan tulis kerukunan umat beragama misalnya seperti itu jadi dia lebih lebih clear karena kerukunan ini kata yang paling kata umum dan bisa masuk dalam konteks apa saja jadi kalau kerukunan antarumat beragama atau kerukunan umat beragama itu dia lebih spesifik ya oke Bu Nuraini gimana? ya Pak nanti untuk artikel berikutnya diperbaiki ya jadi ini memang tak ada masalah Ibu biasa memang begini kita semuanya memulai dari hal seperti ini saya juga duduk awalnya juga begitu belajar dan belajar ya kita dengar pengalaman arahan-arahan dan kita undang narsum-narsum ya kita ubahlah secara perlahan-perlahan semuanya proses Ibu ya siapa Pak abdi kami hadir abdi kami tidak ya el buhut siap hadir Pak oke judulnya implementasi kerukul metode UMI kelas tahfiz kalau saya agak kurang nyambung sebenarnya apa sih isunya yang akan dijelaskan dari judul ini gitu kan implementasi kerukul metode UMI nama metodenya UMI kelas tahfiz itu apa yang dimaksud misalnya nah ini ini mungkin kalau saya disuruh mereview ini saya pasti meminta judul ini dirumuskan kembali supaya jelas apa yang menjadi isunya dalam kajian ini apa yang menjadi objek utama yang akan di-highlight yang diangkat dalam artikel ini jadi ini belum kelihatan ya penulisnya ada tiga dan empat ya sorry empat ditulis secara terpisah dan semuanya lengkap tapi sepertinya semuanya berasal dari YIN Samarinda ya ya Bapak ya jadi seperti yang saya katakan tadi boleh-boleh saja seperti ini ini style gaya oke tidak ada masalah yang penting mungkin YIN-nya ke depan tidak usah disingkat jadi dipanjangkan saja seperti standar dan seterusnya disini Imrat Murni jadi penahluan metode pembahasan kesimpulan cuman kalau pembahasan kadang-kadang orang bertanya Bapak apa yang dibahas hasilnya mana jadi sebaiknya ada dibuat hasil dan pembahasan karena di Imrat itu namanya result in discussion jadi hasil dan diskusinya seperti itu abstrak tujuan penelitian ini ialah ini pakai poin sayangnya pakai poin jadi sebenarnya dia bisa saja di dalam bentuk narasi Bapak ya jadi tak usah dikasih satu dua dan tiga misalnya tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui blablabla dan seterusnya jadi terus peletian ini menggunakan tapi setelah titik menggunakan sebaiknya kalimatnya mungkin peletian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan seterusnya teknik pengumpulan data observasi dokumentasi uji keabsahan triangulasi dan seterusnya hasilnya ada di bawah jadi hasil penelitian menggambarkan implementasi kukulun metode umi kelas tafis di SMA blablabla jadi ini secara kaedah memang sudah memuat ketiga unsur tersebut yaitu unsur tujuan unsur metode dan unsur hasil ya sudah memuat tinggal persoalan kalimat jadi penyusunan kata penyusunan kalimat haruslah dirumuskan disusun secara IED misal dari setelah titik ini tadi SMA Islam Bunga Bangsa Samarina titik menggunakan jenis penelitian itu kan kurang-kurang tepat penyusunan kalimatnya mungkin yang tepat ditarik penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif saya tidak komen tentang metodenya tapi paling tidak saya ingin katakan karena ada kaitannya dengan penyusunan kalimat atau bahasa jadi itu harus diperhatikan subjek predicate objek dan seterusnya kata kunci implementasi kugulum oke metode umum oke jadi ini spesifik kalau implementasi saja nanti dia tidak spesifik kalau kugulum saja dia juga tidak spesifik jadi ini kata kuncinya menggunakan frase bukan satu kata dan saya tidak tahu kelas Tafis apakah kelas Tafis mungkin tidak bisa diganti dengan yang lain karena dia bukan sebuah konsep dalam kata kunci gimana Bapak ada yang ingin didiskusikan silahkan terima kasih Pak insya Allah cukup jelas penjelasan dari Bapak kedepannya insya Allah saya perbaiki oke saring ekonomi perasaan ada Bu Niswa ya Niswatin saring ekonomi Bu Niswa tadi ada chatnya atau terkeluarkan masalah sinyal nyimbar bisa nyimbar Pak nyimbar ya ya siapa oke ini ya makanya ini kan judul sempat kita bahas judulnya ini menarik sebenarnya tapi sayangnya kajiannya pustaka kan Bapak ya jadi zikir dan ketenangan jiwa solusi Islam mengatasi kesenangan kegalauan ini kalau diteliti di lapangan ini menjadi menarik sebenarnya bagaimana zikir itu bisa mengatasi galau sekarang kan banyak orang yang galau apalagi efek daripada COVID-19 ini jadi masalah ekonomi banyak masalah yang timbul di hampir semua aspek kehidupan jadi bagaimana membuat orang menjadi resah menjadi gelisah menjadi galau jiwanya terus bagaimana dengan terapi zikir ini menarik kalau dia ditulis di riset lapangan di tertentu nah penulisnya tunggal tapi pakai poin satu di atasnya saya tidak hapus memang Bapak Burhanuddin dikasih kode satu institutnya juga dikasih kode satu nah kalau dia tunggal tidaklah perlu diberi kode dia perlu diberi kode kalau dia lebih dari satu jadi biarlah saja Burhanuddin tak usah lah dikasih kata oh sorry tak usah dikasih angka satu dia ya dia angka itu berguna untuk menyebutkan institusi terutama institusi yang berbeda ya makanya saya katakan tadi kalau dia institusinya sama semuanya mungkin tidak juga perlu diberi angka tapi kalau institusinya berbeda ya mungkin institusi yang sama bisa diberi angka yang sama misal Burhanuddin Animuddin dan siapa lagi mungkin ada dua institusinya sama dia beri angka yang sama yang satu lagi dia beri angka yang berbeda karena menunjukkan institusi yang berbeda ini lengkap sangat lengkap pakai jalan tapi ini tidak dianjurkan jalan ini jadi cukup lah institusi agama Islam Muhammadiyah Sinjai itu sudah memandai Indonesia jadi tidak perlu jalan tapi kalau ini sudah ada di template di author guide lain lanjutkan saja jangan sampai antara artikel berbeda-beda yang saya khawatirkan adalah artikel yang satu menggunakan nama jalan artikel yang lain nanti tidak menggunakan hal seperti ini jadi ini saya tidak bisa mengatakan dia konsisten atau tidak konsisten karena saya tidak membuka artikel member yang lain saya ini menambil hanya satu saja nah pendahuluan metode hasil dan pembahasan kesimpulan ini empat poin utama dalam struktur artikel tinggal apakah di dalam hasilnya sub-sub judul itu sudah mencerminkan atau menjawab daripada isu yang dimainkan isu yang diangkat dalam artikel ini dan ini numberingnya 1, 2, 3, 4 mungkin ke depan bisa diperbaiki abstract nah manusia dewasa ini ini kan katakanlah latar belakangnya berangkat ini manusia dewasa ini banyak mengalami kegesan batin dan kegalauan jiwa problema hidup terlihat dan dirasakan di mana-mana bukan saja karena kebutuhan meningkat dan persaingan hidup yang semakin kompetitif tetapi karena ulah sementara pihak mengusik kedamaian dengan berbagai dalih atau menawarkan aneka ide yang saling bertentangan dan membingungkan terus hati dan jiwa terus dalam Islam salah satu solusi untuk menghilangkan perasaan tidak tenang dan tidak nyaman adalah dengan berzikir mengingat Allah sepertinya tidak mengandung unsur-unsur yang kita maksud kalau begini paling mungkin orang ngasih 0,5 tidak mungkin mengasih nilai yang penuh karena kita tidak jelas sebenarnya artikel ini sedang berbicara apa targetnya apa metodenya apa dan hasilnya seperti apa nah kalau ini kan lebih statement 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 dengan zikir dan doa akan menemukan sikap waktu itu kan statement semua yang biasa kita temukan kata kunci ada dua saja yaitu zikir dan ketenangan jiwa zikir umum ketenangan jiwa mungkin okey lah jadi bisa dicari mungkin yang lain apalagi dilihat di dalam artikel ini apa yang menjadi isu-isu yang penting dan itu yang ditampilkan di dalam kata kunci jadi ini baru dua kata kunci dua kata kunci dan ini bisa ditambahkan bapak oke bapak pak musim ya ya pak musim berapa prima pak oke silahkan silahkan enggak pak ini jurnal mimbar pengelolaannya prima pak ya prima silahkan ada yang ingin di komen silahkan sampai saat ini hanya perbaikan saja pak karena mungkin dari jurnal mimbar ini masih belum konsisten antara penulisan nama dengan jurnal-jurnal lain ada yang menuliskan alamat secara lengkap ada yang juga yang tidak ya mungkin perbaikan lah ke depannya ya dan saya ya pak ya kadang-kadang kalau penulis itu masuknya selera dia saja bapak jadi memang editor yang menselaraskannya menselaraskannya ya semoga kita semua apa-apa dengan abstraknya ini pak apakah sudah abstrak sudah bagus sudah baik belum bapak abstrak yang kita katakan tadi abstrak itu paling tidak harus mengandung sekurang-kurang ya tadi kan banyak sekurang-kurangnya mengandung tiga 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 bagian sekurang-kurangnya kalau bisa itu empat yaitu pendahuluan atau latar belakangnya mengapa artikel ini ditulis yang kedua tujuan tapi sekurang-kurangnya kalimat di atas ini adalah tujuan misal ini seperti ini paling tidak sekurang-kurangnya jadi ada cuman tidaklah menggunakan kata penelitian jadi misal artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep jadi kata tanya-kata tanya ini bisa ditiadakan jadi artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep metode umi dalam pembinaan tahfiz implementasi dan seterusnya atau bisa digabung misal konsep implementasi dan pelaksanaan pembelajaran itu kan bisa digabung seperti ini ini penghematan apa namanya tergantung bagaimana kita menguraikan memanfaatkan kata-kata itu menjadi efektif karena abstrak ini kan tidak panjang jadi harus efektif tetapi dia informatif jadi disini kita tidak jelas karena ini semuanya adalah statement-statement saja Pak penyataan-penyataan saja penyataan-penyataan jadi misal kecuali disini abstrak ini akan menjelaskan apa dan seterusnya metodenya apa hasilnya seperti apa nah cuman ini tadi mungkin judulnya ada problem problem karena studi tokoh bukan ya studi lapangan bukan lebih studi kustaka yang umum nah kalau begini memang lebih kepada artikel-artikel yang mengumpulkan jadi gimana Pak Prima jadi kalau ada kasus seperti ini lagi Pak misalnya hanya statement-statement apakah kita sebagai autor mengembalikan tulisan itu untuk diperbaiki dulu abstraknya atau bagaimana ataukah kita sebagai autor yang melihat atau memperbaiki ya kita sebagai editor harus kembalikan ke penulis nah biasanya reviewer ini membuat catatan Pak Prima ya reviewer biasanya memberi catatan memberi catatan bahwasanya abstrak ini harus dilakukan perbaikan-perbaikan itu dicatat karena itu adalah bagian daripada tugas seorang reviewer jadi reviewer melihat konten kandungan daripada abstrak apakah abstrak ini sudah memenuhi kandungan yang dimaksud apakah abstrak ini sudah memenuhi bagaimana kandungan abstrak seharusnya karena abstrak itu adalah mampu menjelaskan artikel secara keseluruhan oleh karena itu perulisan abstrak ini harus baik karena orang kadang-kadang tidak sempat membaca keseluruhan isi artikel tetapi orang mencarinya di abstrak kalau abstrak itu tidak ditulis dengan baik maka apa namanya itu orang kadang-kadang malas begitu kan jadi abstrak ini membantu sekali para penulis yang lain pembaca-pembaca juga sehingga mengetahui apa daripada artikel ini kalau abstrak ini menarik orang akan bisa masuk ke dalam kalau abstraknya tidak menarik kadang-kadang orang tidak mau membaca teks di dalam karena mungkin tidak jelas dan lain-lain ini boleh kita lakukan perbaikan tapi sebaiknya kembalikan ke autornya ke penulisnya kita boleh saja melakukan suntingan-suntingan tambahan-tambahan rumusan-rumusan kalimat yang lebih baik itu boleh dilakukan oleh editor termasuk kata kunci kalau menurut kita kata kunci ini kurang tepat tidak mengandung konsep misalnya kurang kurang apa namanya itu kurang pas kita bisa menjadikan kata-kata yang lain yang lebih tepat menggambarkan artikel ini karena artikel ini akan menyumbangkan sesuatu ke jurnal yaitu dalam bentuk citasi oleh karena itu kita harus memastikan artikel-artikel yang dimasuk di jurnal kita itu adalah artikel-artikel yang membuat isu-isu penting isu-isu yang dibahas yang dibicarakan orang yang banyak yang bakal dikutip orang itu perlu dipertimbangkan nah ini sebenarnya isu yang bagus hari ini tetapi tinggal kajiannya saja seperti apa jadi isu tentang kegalauan dan segala macam kalau kita lihat hari ini dikaitkan dengan COVID-19 dan lain-lain ini menjadi isu yang penting karena kan berkaitan dengan terapi yang kita maksud terapi adalah terapi zikir dalam mengatasi masalah kegelisahan dan kegalauan itu tadi nah ini kalau di lapangan seperti yang saya katakan ini akan menjadi menarik mungkin banyak orang yang akan mengutip tapi kalau statement-statement saja ya itu nanti kita khawatir artikel kita tidak banyak yang yang mengutip jadi efeknya ke jurnal sehingga jurnal itu miskin kutipan misalnya seperti itu bapak ya oke ada lagi pak pak prima ya terima kasih pak perada perada hadir ya untuk sementara cukup itu saja pak oke terima kasih pak prima perada pak hadir 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 oke rahman rahman oke rahman rahman ini kemandan ya ini kemandan ya ini saya putrin kemandan kan pendidikan karakter dalam kitab ayyuhal awlat ayyuhal walat sorry dalam konsep pendidikan Indonesia pertama perumusan judulnya ada dua kata dalam kalau dibaca menjadi kurang sedap lah pendidikan karakter dalam kitab ayyuhal walat dalam konsep pendidikan Islam Indonesia ini kan dua kata dalam dengan jarak yang dekat ini harus diperhatikan sehingga dia menjadi janggal sehingga dia menjadi kurang tepat begitu kan jadi penggunaan kata dalam judul diusahakan berulang kata yang sama ini nah itu dari sisi rumusan tapi dari sisi isu mungkin bagaimana kaitannya dengan konsep pendidikan Indonesia kalau kita ingin membahas pendidikan karakter dalam kitab ayyuhal walat misal siapa punya al-ghazani misalnya ya saya pikir lebih baik sebatas itu saja jadi bagaimana mengkaitkan ke Indonesia ini kan satu pekerjaan yang berbeda sebenarnya bukan pekerjaan yang sama jadi ini pekerjaan yang berbeda kecuali mungkin konsep pendidikan karakter apa namanya kita dilihat dalam bagaimana pendidikan warat atau sebaliknya jadi bukan ini kan dua hal yang berbeda yang bisa ditulis maksud saya dengan cara terpisah dengan cara terpisah ini bisa pendidikan karakter dalam kitab ayyuhal walat karya imam gazzani bisal seperti itu nah secara penulisan alamat lengkap tinggal merubah kata setahil menjadi panjang saja tidak ada masalah sistematika ini kayaknya al-gazzani kan al-gazzani janjikal bakal pemikirannya kalau ini diangkat memang luar biasa jauhnya lebih baik mungkin menjelaskan tentang kitab al-walat itu sendiri yang keduanya jadi apa namanya itu kitab al-walatnya yang dibedah bukan pemikiran al-gazzali ini kan umum banget dan ini mudah sekali kita menemukannya pasti tidak ada isu yang baru dalam sub-bagian ini karena al-gazzali ini kan saya tidak tahu mungkin ribuan orang yang sudah menulis tentang al-gazzali baik itu tesis disertasi skripsi dan juga artikel jadi kalau kita tulis di al-gazzali dan yang sifatnya umum-umum ini ini pastilah apa namanya itu mudah ditemukan mungkin yang perlu menjadi fokus adalah kitab ayuh al-walat itu yang dibahas mungkin yang dimaksud konsep penikiran isya di sini adalah yang bagian empat relevansi dengan penikiran karakter masa kini ini kan bagian yang artinya bisa dibahas secara bersendirian dengan satu artikel yang berbeda yang terakhir menggunakan kata penutup ini kita sudah bahas dulu oke abstrak nah fokus kajian dalam artikel ini ini kan adalah di depannya tentang pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan islam ini kan kalau kita lihat fokusnya berbeda daripada judulnya hal ini beranjak dari pentingnya karakter di tengah terjadinya degradasi moral sebagai dampak dari modernisasi dan sekularisasi kajian ini hendak mengkaji dari arkeologi pemikiran jenikiran muslim Al-Ghazali yang tertuang bla 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 kitab ini memuat beberapa petuah ini petuah ini beda dengan pemikiran bapak ya hati-hati menggunakan kata petuah itu berbeda dengan pemikiran sehingga dapat diteliti sebagai upaya mencari karakteristik pendidikan karakter dan pemikirannya dalam sajian makalah ini nah ini mungkin dulu didiskusikan terus dinaikkan tak diedit sehingga kita ketemu kata makalah di sini dalam sajian makalah ini ditemukan beberapa penerimaan penting dalam pendidikan karakter yaitu terkait dengan guru, murid maupun materinya guru haruslah nah ini juga editingnya bermasalah karena ketikannya yang salah ini saya katakan type error guru haruslah mempuni dan memiliki akhlakul karimah karena para murid akan mencontohnya sedangkan murid harus takdim kepada gurunya selagi guru itu mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan secara agama ada pun materi bla 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 dan seterusnya dari gambaran di atas juga diketahui bahwa Al-Ghazali membicarakan berikan karakter ini dalam konteks yang lebih luas dan sebuah panduan general saja oleh karena itu beberapa poin pembahasannya tidak lagi relevan dengan konteks kini lah kan kacau jadi artinya tidak artinya ini kan dua hal yang berbeda pada satu sisi ingin mengangkat pendidikan karakter dalam al-wala tetapi pada sisi lain ingin membuktikan apakah pendidikan karakter yang ditampilkan di dalam kitab al-wala itu punya relevansi atau tidak jadi untuk sebuah artikel mungkin terlalu ringkas untuk membahas poin yang kedua karena untuk memastikan apakah dia masih relevan atau tidak itu kan perlu pembuktian-pembuktian yang yang apa namanya itu yang betul-betul serius karena ini kan berkaitan dengan pemikiran orang kita tidak boleh menjudge begitu saja jadi mungkin ini bisa ditulis sekali lagi tentang ini yang ada kaitannya dengan pendidikan karakter nah orang sudah melihat dari abstract itu karena ini adalah gambaran nah kata kunci pembangunan karakter oke pendidikan ini terlalu umum ya ini terlalu umum pendidikan itu umum sekali Pak Rahman oke Pak Rahman gimana masih adakah ada kita ada terus sehat ya Alhamdulillah ya kami Pak Rahman Pak Rahman Alhamdulillah beliau sehat beliau apa namanya sekarang lebih banyak di pondok pesantrennya oh gitu ya 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 memang memang ya kami pemula dan justru dengan kegiatan ini kami banyak 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 pelajaran gitu kan banyak pengetahuan sehingga ya masukan-masukan ini bagus Pak Rasulullah jadi kami terima kasih sekali saya juga nyimaknya dari teman-teman yang lain ya ada beberapa banyak hal baru yang yang perkembangan terbaru lah di dunia kejualan untuk saya pribadi yang saya dapatkan catatan-catatan khusus seperti ini itu penting juga bagi kami karena sebenarnya kalau saya secara umum dan penilaian saya juga secara umum selama diskusi ini ya yang punya problem masalah menulis itu ya kita juga itu kan kita semua ini punya problem masalah-masalah menulis tak terbayang oleh saya ketika misalnya saya membeli skripsi saja wah ini salah ini salah rupanya ya banyak PR-PR kita dan banyak hal baru kita nah oleh karena itu karena ini juga momentum terakhir ya jadwal terakhir kegiatan ini ya mudah-mudahan lah apa namanya dikis ataupun lembaga yang lain di kemenak tahun depan ada lagi gitu kan jadi kita upgrade upgrade terus lah gitu kan kayak masukkan gini kan ya kami sendiri waktu itu kan juga editor dan reviewer memang belum kami jalankan secara maksimal sehingga komunikasi terkait artikel di jurnal Prada itu ya karena pengisinya juga orang dalam sebagian besarnya ya kami komunikasikan gitu saja bla 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 tapi yang kadang itu pun sulitnya aja minta ampun tak terbayang juga kalau itu misalnya naskah dari luar ya bahkan ada yang udah saya pending hampir satu tahun naskah itu tapi karena itu juga hasil penelitian dan harus diterbitkan mau tak mau edisi yang sekarang ini ya mau tak mau saya kami olah juga gitu kan ya karena memang betul kata Pak Aswilullah butuh kesabaran ketelatenan ya kerja jurnal ya kayak gini ya gitu kan tapi paling tidak itu menjadi cambuk motivasi lah untuk kami saya pribadi untuk memperbaiki jurnal khususnya jurnal Prada yang yang saya ikut bergelut di dalamnya mungkin itu Pak Aswilullah dan ya saya terima kasih nanti ada satu hal nanti kita by WA saja oke siap nanti saya tanya kalau ini saya by WA siap siap oke Pak saya Fudin ini Pak Kasih juga ada di dalam rasanya dan teman-teman yang lain jadi ini memang tugas kita bersama jadi saya katakan dari awal editor itu luar biasa bukan hanya persoalan mengedit tetapi mengedukasi penulis jadi sebenarnya kita membuat para penulis menjadi lebih cerdas ya karena memang menulis itu tidak mudah kita juga seperti dikatakan Pak Rahman dia belajar secara perlahan mungkin ada banyak kendala-kendala tetapi dengan banyak belajar banyak mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan kita menjadi secara perlahan kita menjadi lebih lebih baik dan ini yang kita tularkan ke sesama pengulangan jumlah dan pengulangan jumlah secara perlahan menularkan kepada para penulis sehingga satu saat kelak di lingkungan PTKI baik editor autor reviewer mungkin semakin terstandarkan karena adanya kegiatan-kegiatan seperti ini memiliki pemahaman yang sama tentang apa namanya isi artikel abstract dan kesimpulan pembahasan dan lain-lain Alkalam ada Alkalam hadir Pak Pak Erwin siapa Alkalam ajaran mahabbah sebagai upaya mengatasi keresahan manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini isu hari ini jadi ada banyak artikel yang hari ini mengarahkan tentang ini jadi sehingga meskipun kita dalam kondisi yang tertipu dalam keadaan yang musibah COVID-19 tidak mengurangi produktivitas salah satunya ada banyak kajian tentang COVID-19 ini diantaranya yang terbit di Alkalam ajaran mahabbah ini apa namanya Alkalam ini kan jurnal yang unik seperti yang kita jelaskan di awal Pak Erwin namanya Usuludin tapi fokusnya pendidikan ini unik ini jurnal yang unik jadi ini kalau dibawa ke Lampung jurnalnya Pak Pauzan Alkalam itu betul-betul kalam dia berbicara tentang keusuludinan tapi kalamnya Pak Erwin berbicara tentang pendidikan ok lah ya barang sudah lahir akta sudah tertulis perjuangan dilanjutkan biarlah begitu adanya ajaran mahabbah ini kalau kita bicara mahabbah tentu kita bicara ada kaitannya dengan sufi tak tahu tokohnya adalah Rabiah Al-Adawiyah dan seperti itu Allah apakah ini artikel arahnya ke sana atau seperti artikel yang sebelah tadi berkaitan dengan zikir tapi yang jelas ini semuanya berkaitan dengan mengatasi persoalan psikologi masyarakat ingin melihat bagaimana mahabbah ajaran mahabbah ini bisa mengatasi masalah keresahan cuma saya tidak pula membaca secara detail artikel ini nah penulisnya Andi Hajar taklah perlu dikurung kesalahan pertama Bapak maaf saya harus gunakan kata itu penulis tidak boleh diberi status ok ya penulis tidak boleh diberi status dosen itu status ya dosen itu status dosen tetap gitu kan nanti ada dosen yang tidak tetap ada yang tetap dosen jadi ada dosen tetap ada dosen tetap tetap dosen Allah itu status namanya sekarang status itu tidak dibenarkan maukah dia guru besar guru kecil dekan kepala pusat rektor wakil rektor yang namanya status tidak apakah kandidat doktor kandidat magister tidak dicantumkan atau mahasiswa S3 dan tidak jadi cukup saja tulis sekolah tinggi K itu apa stekip nah panjangkan dia ya stekip ya panjangkan dia nah yang kedua nomor rempon tidak tidak masalah untuk tidak dicantumkan karena memang kita berharap artikel jurnal itu apa komunikasi antara pengelola dengan penulis itu melalui email karena kan dia melalui OJS ya maka masuknya ke email ya walaupun handphone di input mungkin tidak perlu dicantumkan di dalam naskah artikel cukup lah di dalam ini hal-hal yang lain jadi ini perlu diingat ini kasus yang kita temukan tadi saya tak sampaikan karena kasus ini belum sampai jadi teman-teman pengelola jurnal status jangan dicantumkan jadi dia mau dosen mau guru besar mau dekan wakil dekan jangan dicantumkan termasuk gelar gelar ya jadi ini andai kata Andi Hajar ini doktor Haji Andi Hajar MA dan seterusnya jangan dicantumkan atau profesor tetaplah sebuah nama maka untuk melihat rekam jejak itu dari mana itulah gunanya Google Scholar begitu juga mungkin di editor tidak mencantumkan gelar tidak ada masalah karena ukurannya bukan kepada gelar ukurannya kepada rekam jejak publikasi begitu Pak ya Pak Erwin nah ini ini Imrat pendahuluan metode pembahasan kesimpulan standar tidak ada masalah aman apakah ini result and discussion mungkin tambah kata hasil dan pembahasan nah tinggal tinggal memastikan sub-sub judulnya itu adalah betul-betul menjelaskan membahas apa yang ingin dicapai apa yang ingin dijelaskan jangan sampai artikel tidak mencapai tujuan nah penelitian ini dilatar belakangi jadi ini kan hasil penelitian sepertinya mungkin ini jangan-jangan abstraknya abstrak dari penelitian juga dipindahkan penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan manusia saat ini ini latar belakangnya bagus tinggal merubah kalimatnya tersebut namun tujuan dalam tulisan ini ini kan ada dua kata yang berbeda satu penelitian satu tulisan namun tujuan dalam tulisan ini akan diungkapkan nah saya tidak faham mengapa menggunakan kata namun di situ namun itu kan adalah sesuatu yang mengecualikan artinya bersetuju dan akhirnya tidak jadi kalau begitu langsung saja jadi yang tulisan ini akan mengungkapkan pentingnya ajaran mahabat untuk mengantarkan manusia dalam meningkapi persoalan yang melanda negeri ini tapi ini memang karena tulisan ini pustaka sepertinya Pak Erwin ya kajian pustaka ya pustaka Pak Erwin ya pustaka ya pustaka pak pustaka kayaknya ya jadi karena dia pustaka jadi ini apa namanya itu al-mahabat dapat diparmi sebagai suatu keinginan atau kecungguhan hati kepada suatu objek tertentu yakni merasakan cinta kepada yang ini tokohnya jelas lah Murevia Adawiyah nah terus ini kelihatan penelitian ini adalah kajian pustaka dengan metode analisis deskriptif dan al-mahabat ini perlu berusaha menyeleksi data-data yang valid dan relevan berhubungan dengan judul yang diangkat dalam perusahaan jurnal ini hal begitu tidak perlu dicantumkan agak mubazir sumber data dikumpulkan memiliki dua kuat klasifikasi primary dan secondary sumber data dalam penelitian ini adalah melalui bantuan aplikasi internet ia tidak juga begini sarannya ya jadi tidaklah perlu begitu jurnal buku-buku dan lain-lain selanjutnya penelitian analisis data diperoleh selama penelitian ini dengan beberapa tahap iaitu pengumuman data diakurkan ini nampaknya sampai akhir habis di metode saja tak ada hasilnya kan metodenya terlalu panjang diubahkan taklah seharusnya sepanjang itu Pak Irwin jadi karena sampai di ujung kita tak tahu mana hasil yang dimaksud kemudian dicari pola tema untuk menghasilkan ini naskah cek penulis menggunakan pendekatan sofistik lain lagi kan kajinya di atas dia deskriptif di bawah dia ada yang sofistik kata kunci al-mahabah manusia pandemi COVID-19 manusia ini tak usah lah lagi dijadikan kata kunci la umum betul lah itu kan mungkin kata kunci apa pandemi habah atau yang lain jadi ini abstraknya bermasalah pertama dia tidak mengandung unsur yang kita maksud yang kedua mungkin penulisan metodenya juga kalau ini di review orang menjadi ragu metodenya ini ragu kalau di review dalam sebuah penelitian ini meragukan metode seperti ini untuk digunapakai dalam sebuah riset karena dia tidak tidak jelas oke Pak Erwin gimana ada yang ingin kita diskusikan silahkan ya saya kira jelas Pak mungkin karena editor tidak terlalu teliti mengenai abstraknya sehingga ini nih terjadi Pak nanti diperbaiki Pak untuk artikel ke depan ya yang ini biar saja ulia hadir ulia ini yang terakhir kayaknya 1926 ulia hadir jurnal ulia terbawi terbawi hadir izhar azhar isemek lho Pak terbawi ya terbawi iya Pak terbawi hadir Pak oke jurnalnya nilai-nilai peningkat islam dalam tradisi perkawinan adat masyarakat sasa ya iya Pak secara jurnal kita jelas apa yang ingin dicari tempat yang dicari juga jelas jadi nilai-nilai islam terlepas dari apa namanya apakah isu ini baru atau tidak tapi jelas secara secara rumusan judul dia lugas dan informatif ya penulisnya Zainuddin institusinya jelas emailnya jelas cuman kayaknya ketikan emailnya nampak itu gmail ya ini menjadi gamel ya saya tak tahu apakah ada alamat email yang seperti ini Pak Zakaria ya saya tidak tahu Pak Zakaria apakah ada alamat email itu namanya gamel biasa yang kita tahu adalah gmail ya dan ketikannya oh salah ketik ya ini hati-hati maksud saya ini hati-hati oke yang selanjutnya ini yang dibahas kemungkinan besar Jonathan Bawi ini pendahuluan hasil pembahasan dan kesimpulan sepertinya mungkin begitu karena saya tidak menemukan judul-judul besar melainkan judul-judul yang sub-sub-judul yang sebenarnya ada masih banyak judul-judul yang mirip seperti ini tapi tidak saya kopikan peneluaan nilai-nilai pendidikan kawinan adat sasak di Gelagor adat kawin merah rik masyarakat desa Gelagor dan akulturasi Islam dan ada satu lagi lokasi sehingga saya yang seperti ini susunannya nah ini kita tidak lihat ini kalau ini jelaslah kajian lapangan di dialnya ada satu ada metode yang dibahas barangkali kalau tidak harus dilihatkan di pendahuluan dan ini adalah sub-sub-sub-judulnya nah abstrak pelintar ini bertujuan ini oke untuk untuknya dua kali ini Bapak kelihatan dia tidak di edit dengan baik untuk mengetahui nilai pendidikan kawin adat sasak di desa Gelagor Kediri Lombok Barat tahun 2020 tidak perlu mencantumkan tahun itu tidak penting tahun itu biarlah dia di dalam saja disana menulis metode nah pelintian ini menggunakan metode pelintian ini juga kata-kata yang berulang juga tidak baik seperti yang saya katakan tadi ini kan kata pelintian hanya berjarak tiga kata ketemu lagi kata pelintian jadi pelintian ini menggunakan metode kualitatif itu cukup eh sorry kuantitatif deskriptif maaf saya agak ragu kalau menggunakan tapi ini kalau kuantitatif deskriptif mungkin persentik Bapak ya apakah ini persentik kalau saya melihat dari judul ini lebih kepada kualitatif ini mungkin kajian-kajian endografi ini makanya kalau ini direview dari awal maka dia menjadi ragu apalagi dilihat kepada Habersman misalkan subjek menjadi pengumuman data melalui observasi wancara ini maka dia pastilah kualitatif maka statement di atas kuantitatif itu menjadi salah pertama secara kelihatan dari observasi wancara dokumen apalagi analisinya menggunakan Myers dan Haberman ini kan judul bukunya adalah analisis kualitatif jadi ini apa namanya ada pertentangan di dalam masyarakat ini antara metode yang ditulis dengan yang dipakai yang ditulis adalah kualitatif sementara penjelasannya lebih kepada kualitatif jadi dan seterusnya disini misal dikatakan yang di bawah akulturasi budaya bisa juga terjadi karena kontak dengan budaya lain sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir nah ini yang kita sebut tadi secara bahasa berfikir itu bukan F ini yang tidak baku dalam KBBI berfikir itu menggunakan huruf P jadi ini tolong dipastikan itu gunanya hamus KBBI jadi kita memastikan setiap kata yang kita ketik itu adalah sudah sudah benar huruf-huruf yang digunakan ini kita temukan misal contoh berfikir di dalam kamus ini tidak baku yang baku itu adalah berfikir atau menggunakan huruf P jadi ini kita lihat karena secara bahasa nanti ada penilaian-penilaiannya kait-errornya baku tidak baku susunan kalimat dan lain-lain seperti yang saya jelaskan tadi oke Pak Zakaria gimana iya Pak yang pertama itu sebenarnya ini artikel sudah kami minta autornya untuk revisi dan dikembalikan katanya sudah oke kami juga di bagi editor teman-teman editor itu bingung juga mau apa namanya ini ini sudah direvisi sudah diganti oleh autornya tapi kami bingung untuk mengedit kembali atau merubah kembali artikel dari beliau ini kalau pun ada kesalahan nanti akan kami perbaiki selanjutnya untuk terbit yang ini yang ini biar saya jawab ini hatinya ke depan kedua Pak jadi kalau apa namanya ketika ada kesalahan seperti ini apakah kami sebagai pengelola jurnal atau editor itu boleh mengedit total gitu Pak ya tanpa ketika udornya sudah mengirim kembali tulisannya apakah kami boleh mengedit total kembali itu artikel yang sudah direvisi oleh autor boleh Pak jadi setelah autor merevisi mengedit total yang dimaksud itu bukan merubah-rubah mengedit total yang Bapak maksud itu adalah memperhatikan titik koma kesalahan ketikan seperti kata ini kan ada untuk dua kali misalnya katakan Bapak untuk dua kali mungkin ini dari penulisnya termasuk mungkin ini kata ini gamil termasuk kata berpikir yang menanya F tapi kalau yang ini kesalahannya fatal misalnya penelitian kuantitatif padahal dia adalah kuantitatif ini fatal kesalahannya ini harus diperbaiki dikonfirm betul dengan penulisnya kalau untuk jurnal-jurnal yang berkelas yang begini pastilah sudah di-eject tapi mungkin bagi kita yang kesulitan artikel ini kita meminta dikemas kembali kenapa dia fatal karena kualitatif dengan kuantitatif itu kan sesuatu yang berbeda saya bisa pastikan ini keliru karena ini kuantitatif sementara Miles dan Habersman itu adalah penulis buku analisis yang kualitatif jadi ini di sini kekacauan yang disampaikan oleh karena itu ini perlu diseragamkan cara menyeragamkannya tentu ini yang diedit penelitiannya dari kuanti menjadi kuali sehingga dia selaras kebawahnya dan dari judul kita tidak melihat peluang dia untuk menjadi sebuah riset kuantitatif karena dia ini adalah riset-riset yang berkaitan dengan kebudayaan yang biasanya lebih banyak menggunakan kualitatif khususnya enografi atau fenomenologi misalnya seperti itu Pak Zakaria jadi editor jangan menganggap kalau penulis sudah mengembalikan dia bisa naik otomatik tidak kita harus membaca nah mengapa kita membaca yang pertama kita memastikan gaya selingkungnya itu sama itu dulu pasti gaya selingkungnya bisa jadi saja dia memasukkan ke kita huruf pendahuluannya huruf besar semua padahal kita katakan capitalize its word misalnya nah itu harus kita ubah dia sesuai dengan gaya selingkung kalau tidak nanti antara article itu dia akan berbeda-beda article 1 capitalize article 1 capital misalnya seperti itu itu yang akan terjadi kalau kita serahkan ke author nah disini editor berfungsi menyelaraskan terutama berkaitan dengan gaya selingkung yang kedua berkaitan dengan type error tanda baca dan juga mungkin kalimat-kalimat yang bisa diperbaiki yang mungkin sudah dipahami harus kita perbaiki EYD-nya itu tidak ada masalah editor jadi totalnya disitu bukan kepada substansi nah substansi itu itu adalah urusannya author kita tidak tidak mengurus substansinya kita mengurus hal-hal yang bersifat teknis ya itu yang maka disebut dengan editor editing itu tadi jadi tata letak semuanya itu urusan kita besar huruf mungkin dia masukkan 14 kalau kita mengandung 12 kita akan kembali 12 kalau dia kirim 12 kita mengandung 14 kita untuk judul misalnya seperti itu jadi demikian Pak Zakaria ya satu lagi Pak boleh Pak silakan Pak Zakaria kalau ini mau tanya saja Pak kalau artikelnya seperti ini tidak ada poin atau nilainya atau seperti apa Pak tidak ada artikel yang tidak ada nilai semua punya nilai tetap tidak ada yang tidak bernilai Pak usaha manusia itu wajib dihargai cuman tidak maksimum yang saya maksud jadi tidak ada yang tidak bernilai sekecil apapun tetap ada nilainya makanya Sinta itu sampai Sinta 6 Pak makanya maju saja maju saja semangat yang penting nah ini ini kita tak bisa ngapa-ngapain jadi kami dari tim PAJ khususnya bagian tim konten substansi artikel ini lebih kepada apa namanya itu ke depan Bapak beda dengan manajemen yang Kang Busro kalau Kang Busro dia langsung perbaiki pada waktu itu juga dan itu bisa laku nilainya nah kalau kita tak bisa oh ini bolehkah Pak kami edit ini abstrak yang saya tidak tidak boleh Bapak perbaiki di edisi Desember yang ini sudah lah ini kita jadikan sebagai contoh untuk kita memperbaiki ke depan bukan tidak ada maksud apapun jadi kita contoh kita tahu oh begini seharusnya ini yang sudah kita punya ke depan bagaimana cara membaiki nah kalau Bapak sudah memahami itu sebenarnya nanti mudah banget lah mudah sekali tidak terlalu sulit apa namanya melakukan hal demikian mungkin begitu Pak Zakaria jadi ada nilainya Bapak tidak usah khawatir tapi tidak terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak mungkin demikian hari ini nanti saya akan share file ini di grup PAJ Pak Kasih masih di sini Mas Akhlis Mas Akhlis Pak Kasih ya Pak Pak Kasih kita mohon arahan Pak Kasih masih ada ya Pak Kasih kita mohon arahannya Halo Pak ya Pak Kasih Makasih Pak Kasih suaranya Pak belum masih miat mana beliau sudah ya halo sudah ya Pak ya Pak dengar Pak oke ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak dan ibu sekalian para mentor Alhamdulillah sampai siang ini masih ada 26 orang saya kira angka yang cukup banyak ya untuk sebuah perubahan 26 orang ini sudah banyak banget 20 orang 5 orang 3 orang bahkan 1 orang saja untuk sebuah perubahan itu luar biasa Nabi Muhammad mengajak orang masuk Islam itu tidak mesti sehari dapat satu ya kan jadi itu bertahun-tahun nah sudah beberapa kali saya kira ini yang tim substansi ya membahas soal artikel soal konten dan lain-lain memang ini bukan soal Bim Salabin jadi kalau tadi ada pada ketawa pada ketawa sendiri kira-kira gitu ya ternyata kalau salah nulis kemudian kalau belum di-edit dan lain-lain itu biasa saya kira dalam sebuah apa dalam sebuah tim itu biasa ada kesalahan dan seterusnya nah memang Bapak-Ibu sekalian kalau kesalahan-kesalahan seperti itu semestinya memang harus dihindari tapi saya kira-kira diingatkan dan itu biasa saja tidak perlu merasa risau yang penting tetap ada inginan berbuat baik keinginan memperbaiki diri terus nah jurnal idealnya ada dialog jurnal itu intinya disini mana disini tadi ada share knowledge ada diskusi pengetahuan bukan hanya sekedar ingin masuk OJS sekedar masuk Sintas tapi substansinya hilang saya kira kalau seperti ini berkali-kali saya sampaikan di beberapa tempat dan di beberapa kelas roknya itu tidak ada jadi kalau kita hanya mengejar materi kalau dalam bahasa kehidupannya itu kan kalau kita hanya mengejar kehidupan jasadi mobil motor jabatan tanpa melihat sebenarnya kita sudah berkontribusi apa terhadap kehidupan ini hidupnya hampa sama dengan jurnal sebenarnya ini bagian dari substansinya ini bagian dari spirit pengetahuannya jadi kalau Bapak Ibu misalnya ketika membuat judul ketika mengedit tidak serius sesungguhnya ya itu bisa mencerminkan keseriusan kita ketika menulis ketika menyampaikan maksudnya kan itu apa yang mau disampaikan jangan sampai kita membuat sesuatu muspro mubadir hanya menyenangkan orang lain tapi tanpa ada bekas biasanya makanya orang selalu mengatakan di judul itu biarlah orang menghina tapi kita puas biarlah orang mengejek tapi kita tetap di jalan yang benar makanya kayak jurnal-jurnal yang berbuka akreditasi itu tantangannya banyak sekali banyak sekali apalagi yang mengelola misalnya orang yang sudah punya jam terbang tinggi kayak Pak Zenudin misalnya gitu kan kalau nggak sabar itu ya nggak bisa kayak Pak Martin jurnal yang dikelolanya masih baru sinta berapa tapi karena sudah sinta dua kan yang dijual Pak Martin kalau Pak Zenudin sudah sinta dua artinya sebentar lagi kan sinta satu paham dulu juga seperti itu artinya ketika awal-awal begini pasti banyak penulis yang tidak mau kirimkan tulisan pertanyaannya nyakit-nyakitin sinta berapa sinta-sinta belum bagi yang itu biasa saja sebenarnya karena kita yang sudah berproses dari awal nah komunitas dan komunikasi akadem seperti ini yang misalnya dibangun di dunal ini yang berkali-kali saya sampaikan manajerial manajemen itu penting tetapi jangan lupa substansi jurnal artikel jadi kenapa skop itu menjadi penting karena minggu kemarin sudah ada pembahasan soal mobiliti soal apa dan lain-lain ya ini substansinya itu disini kalau jurnal misalkan tidak mengedepankan misi-visi perguruan tinggi dan visi-visi dosen atau kelompok dosen sebenarnya tidak ada gunanya jadi kalau menurut saya ini kan sudah ikut soko sudah ini hari terakhir tinggal penutupan ya tinggal paling ada materi moraret dari Bapak Ibu yang bermasal sampai penutupan nah jadi kalau Bapak Ibu niatnya memang bukan dikalaik halimat bukan nasyurun ilmi bukan untuk bagaimana kalau kita orang islam ya kita semua orang islam kan disini bagaimana kalimat-kalimat Allah ayat Allah ini bisa dipahami orang dengan benar disampaikan dengan baik visi moderasi beragama misalnya visi studi islam yang rohmat al-alamin dengan berbagai pendekatan tanpa itu kita sadari ya kita berat karena itu mula jurnal juga selain menguasai teknik juga harus menguasai konten nah membaca buku diskusi penelitian lalu diskusi penelitian dan seterusnya karena itu proses yang penting maka tidak mungkin tulisan itu baik tanpa berangkat dari riset yang baik tidak mungkin riset itu baik kalau kita tidak mengawali dengan metode di lapangan teori yang baik juga jadi ujung-ujungnya memang semuanya harus baik tapi proses menjadi baik ini kan tidak ujung-ujung semuanya berproses penelitian tapi tidak suka baca buku baru ya repot penelitian tidak suka ke lapangan ya repot kalau ini kualitatif bukan lapangan sebenarnya library research pun kadang perlu ke lapangan misalnya kayak saya naskah puno naskah puno itu membedakan lapangan ada hubungannya pasti misalnya satu dari pemilik naskah itu seperti apa jangan hanya melihat naskah puno di naskahnya saja kemudian di koleksinya saja tanpa ketemu sama pemiliknya penulis peneliti yang ketemu dengan subyeknya pemilik itu pasti akan berbeda dengan orang yang hanya meneliti hanya di library hanya ada di pustakaan dia hanya taunya di pustakannya saja tapi tidak ketemu orangnya tidak tahu tempat penyimpanannya pasal dalam kajian naskah puno penting sekali melihat wujud fisiknya melihat ini artinya apa lapangan juga penting saya kira juga sama ketika kita ngomong soal ajaran islam tadi mahabah tanpa kita punya pengalaman mahabah itu apa mahabah itu banyak bukan hanya profil mahabah itu bisa untuk melet juga bisa itu mahabah melet orang supaya dia seneng itu juga bisa gantung banyak mahabah yang dipakai mahabahnya siapa nah kalau itu terlalu sofistik itu terlalu tinggi kita itu belum sampai makomnya kita itu makomnya paling mahabah yang belum punya istri yang belum punya suami serat-serat tertentu itu nanti kalau perlu saya kasih ijazah misalnya tapi silahkan aja tapi harus baca bukunya mahabahnya siapa jangan sampai nulis mahabah saja tidak tahu bahasa Arabnya maka transliterasi itu menjadi penting dari saya melihat saya tadi Pak Hasbullah kata belum menggirik-girik soal transliterasi baru soal kata apa namanya kata baku dan kata tidak baku yang ada di Kabupaten ini nah transliterasi ini menurut saya ini mumpung jurnalnya masih belum terakreditasi atau baru mau naik berapa-berapa gitu tolong dijaga transliterasi alih aksara dari bahasa Arab ke bahasa Latin tidak semua orang mohon maaf pengangkannya PTKIN yang di luar PTKIN aja itu tidak tahu mahabahnya pakai ha atau pakai ha atau pakai ho atau pakai apa karena maknanya berbeda mahabah kalau pakainya hak artinya berbeda lagi nyatakan bahasa bukan mahabah bisa mau hibah tapi kalau mahabah pakainya hak nah itu berbeda kata takum nah itu juga beda lagi artinya nah transliterasi menjadi penting menurut saya nah beberapa judul yang konsisten saya berharap yang sudah silta dua juga transliterasinya konsisten lahkan gunakan transliterasi yang paling mudah saja atau tidak ada perdomanya saya kira harus ada perdomanya transliterasi alihaksar karena jurnal PTKI dengan jurnal PTKI bedanya disini di jurnal PTKI pasti banyak ayat-ayat ayat-ayat atau bahasa Arab atau habis atau teks-teks Arab baik yang dituliskan dalam bahasa Arab atau aksar Arab ataupun aksara Latin bahasa Arab tapi kita harus tahu perdomanya saya misalkan punya buku perdomanya transliterasi itu ada lebih dari 13 model transliterasi nah terserah bapak ibu mau model internasional mau model lokal atau model yang tidak ada dalam buku itu silahkan aja yang penting konsisten biasanya dipakai SKB dua menteri itu yang orang awam kira-kira yang semuanya paham sejak S1 saya buat skripsi sudah disobri SKB dua menteri 84 berbaru dan lain-lain nah sekarang sudah jarang pakai itu karena budik S2 S2 saya kan kagetnya nggak begitu pakainya kanadian gaya-gaya tergantung pembimbingnya begitu S3 sudah nggak pakai itu lagi sudah pakai lebih internasional lagi karena kita keresentuan dengan orang-orang di dunia lain dengan Eropa jadi harus menggunakan transliterasi yang lebih level bagi semua pembaca karena itu menurut saya pilihan ini menjadi penting tolong mumpung ini belum jadi jurnal yang hebat jurnal kemana-mana transliterasi harus diimakkan menurut saya gitu karena ini membedakan jangan sampai Ar-Rijalu tidak ada alifnya nanti Ar-Rijal nah itu lain-lain artinya Ar-Rijal pakai alif dengan Ar-Rijal tidak pakai alif artinya tidak itu loh itu bagi yang ngerti bahasa arah tentu saja tidak ngerti bahasa arah dia nggak tahu tapi bagi kita yang ngerti bahasa arah pasti berbeda jadi Kowamuna pakai Kof dan pakai Kaf juga beda Wawu pakai kita sangat bergantung pada sekitar latin kira-kira gitu natal alif aksara dari aksara arat aksara latin ini saya baru ngomong satu bahasa bahasa Arab baru bahasa-bahasa yang lain kalau kita di biologi di naskah kuno pasti ada banyak aksara jadi transiterasi itu menjadi hal penting untuk mendudukkan sebenarnya maunya apa kata ini jadi kita bukan tidak lagi paku tidak paku kata ini sebenarnya asalnya apa kenapa perginaannya seperti ini satu kata ini apa sebenarnya menurut bahasanya siapa kita lebih panjang lagi kalau teman-teman kan hanya cukup KBBI saja kata baku oh bapunya ini oh ini masih saya jumpai banyak kata-kata bisa mestinya di dalam jurnal tidak ada kata-kata bisa karena bisa itu bukan kata yang bisa dibahami langsung itu bisa berarti ular bisa artinya dapat tapi kalau maksudnya adalah dapat mungkin satu kata itu yang paku tapi ini pun lagi-lagi tidak tidak semua bisa perhatian tapi ini penting sudah naiklah sudah naik kelas kira-kira gitu dari kata tidak paku jadi paku itu saya kira Bapak-Ibu sekalian mohon komunitas akademik komunitas akademik seperti ini di Panglulat dimana lalu dalam karena itu kenapa kami menyarankan ada rumah jurnal ada kampung jurnal atau apapun namanya sebenarnya untuk tempat diskusi bukan soal teknis tapi juga soal substansi yang berbeda ilmu interdisipliner maupun interdisipliner itu menjadi penting saya kira gitu karena hari ini tidak mungkin kita ngomong sebut Islam tanpa ilmu-ilmu yang lain monodisiplin itu nonsens hari ini harus lebih dari satu disiplin ilmuwan sejati-islam lebih dipahami dengan dari sejarah dari ilmenetik dari filsafat dan macam-macam sangat bergantung dengan ilmuwan kita sain juga sama sain tidak mungkin sain murni kalau dikaitannya harus ada kaitannya dengan agama agama yang berbeda seperti apa itu soal rumusannya saya kira itu Pak Hasbullah Ruf Martin Pak Zai dan kawan-kawan yang terpenting dari proses ini menurut saya kita jangan pernah berhenti belajar karena belajar itu dari Minal Mahdi Hilal Mahdi Hilal Lahdi beda mim sama lam saja itu artinya sudah beda nah itu kalau kita ngerti kan bahaya jadi belajar itu ya sudah kapanpun kita tetap belajar saya kalau jadi mengolah jurnal mungkin juga akan mendengarkan seperti ini kalau jurnal saya masih seperti itu kalau balik lagi jadi dosen ya mungkin saya akan mengolah jurnal mungkin akan berdapat dengan Pak Hasbullah kalau jurnal saya mau berkreditasi kalau tidak ada yang mau ikut ya itu pasti mendengarkan karena kita harus mendengar saya menikmati saja karena di subit ini kan ada banyak soft course ada soft course jurnal ada soft course macam-macam dan itu saya dengarkan terus-terus saya dengar semalam sampai jam tengah sebelas tengah belas untuk informal meeting di paris saya dengar karena kebagian sambil deres kira-kira gitu karena paris itu kan sudah saya pelajari sudah tahun 2005 jadi ini seperti mengingatkan kembali kita memang tidak mungkin teman belajar itu kan bukan sekedar kita sudah tahu lalu kita diam tapi yang mengingatkan kembali apa yang kita tidak tahu apa yang kita lupa banyak hal saya kira karena mansu tempatnya penisian dan khotok kira-kira gitu ya kesalahan juga tempat yang lupa jadi kalau teman-teman yang pengelajaran sudah merasa lebih tinggi dari Pak Rasulullah anggap saja ini sebagai bagian dari saling mengingatkan kita kalau khutbah Jum'ah baik jadi khotib maupun jadi pendengar kan masih mendengarkan karena itu syarat rukun syarat Jum'ah kira-kira begitulah jadi Jum'ah itu gitu-gitu aja khutbah itu ya Bapak saling mengingatkan kitabullah hak hukot khotih ya paling gitu-gitu tapi kita harus mendengarkan syukur kita bisa melaksanakan karena itu yang diminta yang setiap hari mendengarkan itu tidak melaksanakan gitu loh nah jadi siapa tahu dengan kebiasaan itu lalu kita otomatis akan mengubah maka orang yang biasa baca buku orang yang biasa diskusi tidak akan jengah dengan perbedaan orang tidak tidak akan takut dengan kesalahan orang berani melangkah pasti ada kesalahan jangankan manusia nah bisa aja itu punya kesalahan gitu loh banyak lah seperti yang saya kira itu jadi ini biasa saja mudah-mudahan ini proses yang baik saya senang bisa mengikuti ini dari awal sampai akhir sukses teman-teman jangan patah semangat kalau jurnalnya banyak di kampus yaitu salah satu atau salah salah dua jurnal yang penting jurnalnya benar-benar serius dan konsisten jangan lupa tapi dari sini teman-teman akan punya komunitas dan konsisten akademik yang ingin diselesaikan seperti ini saya kira itu kami di data terat pasti akan memfasilitasi hal yang dibutuhkan baik sebagai pengelola jurnal teknis maupun substansi karena itu kami selalu menunggu profesor babak itu kalau pengen substansinya baik ikutlah klaster penelitian yang lebih tinggi bukan setiap program studi lagi bukan lebih penguatan kapasitas tapi agak tinggi nah jadi ambil klaster-klaster yang lebih tinggi memang tantangannya pasti akan banyak biasa atau orang akan maik berajaannya itu ya pasti hambatan tantangannya lebih banyak orang pengen jadi presiden pasti tiap hari dibuli undang-undang umnubiswa pengen disetujui ya banyak demo itu biasa karena kalau orang dulu kalau anak saya sakit waktu masih bayi tandanya mau pinter katanya nah itu boleh percaya boleh tidak itu pengalaman orang beda-beda ya tapi intinya adalah tidak ada kesuksesan kalau tidak berangkat dari apa kelelahan atau capai atau tantangan saya kira itu itu aja mas kurang lebihnya mohon maaf kami dari direkturat sangat mengapresiasi kepada seluruh teman-teman yang hadir juga mentor yang sampai sabar sabar ini kita kasih plus untuk teman-teman semua semoga tersemangat dan jangan patah harap selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khusus yang islamic studies wajib hukumnya menggunakan penoman transliterasi sehingga orang tak salah baca jadi ini mana panjang mana pendek apakah H atau H itu harus diperhatikan baik ini karena sudah 956 sebentar lagi kelas B akan masuk ini bersama dengan Bang Jai kita undur diri saya selaku mentor di kelas A tentu mohon maaf jika terdapat kesalahan kekurangan selama 5 kata buka dan insyaAllah kita bisa tentu mungkin ada hal ini yang tulap ya Bok Silvi mohon maaf bisa mungkin japri nanti kita jawab secara WA terima kasih saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh